Tuhan itu maha kuasa, berarti Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Bedakan kemahakuasaan Tuhan dengan kemaha penciptaan. Kemaha penciptaan Tuhan artinya Tuhan mampu mengadakan apapun di luar dirinya. Termasuk mengadakan makhluk berupa manusia lahir tanpa ayah. Nah sekarang. Sekali lagi video ini mohon di share, mohon di like, mohon di subscribe. Dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tuhan menjadi manusia dan memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lain cerita kalau yang dimaksud adalah makhluk yang ngaku bintang timur. Nah itu beda lagi. Tapi kalau Tuhan yang benar, itu tanya aja Yesus. Yesus, apakah engkau adalah yang maha berkehendak menjadi manusia? Bukan. Mana jawabannya? Yohannes 8.42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang menjadi manusia. Selesai kan? Nah selesai. Jadi jangan merendahkan Tuhan dan jangan merendahkan Yesus. Silahkan. Oke. Saya tadi tanya. Ini yang di sini. Ini pernah sekolah teologi atau tidak? Tidak perlu sekolah teologi untuk mengetahui Yesus itu Tuhan atau manusia. Gini. Kalau misalkan saya latar belakang cuma satpam. Ya kan? Cuma apa lagi gitu. Terus tiba-tiba berlalu ngomongin teologi orang. Saya lalu. Oke. Sekarang begini. Saya balik ke Anda. Ini pendeta. Oke oke. Kembali ke Anda. Sekarang pendeta Anda lulusan teologi. Atau ada di antara kalian lulusan teologi. Atau Anda sendiri yang lulusan teologi. Mana dalil di dalam Bible berdasarkan keserjanaan Anda yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Mana dalilnya? Tunjukkan. Sebagai serjana teologi. Dalil mana yang Anda ingin pakai? Silahkan. Kita uji. Ayo. 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 Susun titel Anda. Ayo. Saya ingin tahu. Dalil mana yang Anda ingin gunakan? Untuk mendudukkan anak Maria ini sebagai Tuhan. Tunjukkan. Ayo. Dibuka micnya Uriel. Ayo. Eh sorry. Saya lupa buka nih. Silahkan. Silahkan. Pertanyaan tadi pertama saya adalah. Mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Sudah selesai itu. Itu sudah selesai. Jangan dipotong. Itu sudah selesai. Jangan mundur. Anda katanya serjana atau apapun itulah Anda ini. Tolong tunjukkan materi mana yang Anda gunakan dalam Bible untuk mendudukkan Tuhan menjadi bayi. Silahkan. Jangan alasan miut lagi. Tunjukkan aja langsung. Buka mic. Buka. Ayo. Jangan mundur-mundur. Maju diskusinya. Ayo. Saya dimatikan mikrofonnya. Saya tidak pernah mati mikrofon. Pertama itu. Terus yang kedua ketika saya bicara jangan dipotong. Itu metode debat sudah lama Pak. Dari zaman Ahmad Dida. Yang saya tanya Anda paham? Nah saya kan jawabannya runut nih. Tidak perlu. Jawabannya runut. Yang saya tidak butuhkan. Saya tidak butuhkan itu. Saya butuh narasi sebagai serjana teolog. Yang saya tanya benar-benar sekolah-sekolah dan titel benar-benar titelnya. Yang saya butuhkan materi apa? Anda itu tidak butuh jawaban berarti. Sabar. Sabar. Materi. Pertanyaan saya sederhana kan? Materi apa sebagai serjana teologi yang sekolah tinggi-tinggi yang Anda gunakan di dalam Bible untuk mendudukkan anak Maria ini sebagai Tuhan. Materi yang mana di situ? Lukas, Markus, Matthius, Johannes, Kisah para Rasul, Petrus atau yang mana? Silahkan. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Silahkan. Serius. Aku ingin tahu. Serius. Silahkan. Mana? Kenapa di meot? Saya jangan di meot. Saya jangan di meot. Kok saya di meot? Saya meot. Pakai dalil. Pakai dalil. Pakai dalil. Ini mau saya jawab secara runut atau? Saya. Pertanyaan saya gitu lho. Jangan selain telek di hadapan saya. Kukunya ginjalmu. Kalau kau ngaku serjanan teologi justru Tuhan saya suka. Saya senang. Tolong sebagai serjanan teolog, Anda tunjukkan dalil mana yang Anda jadikan santapan rohani untuk mendudukkan anak orang menjadi Tuhan. Saya tunggu. Saya tunggu sampai 10. Kalau tidak mohon diturunkan orang sombong kayak gini. Satu. Pertama. Adakah manusia mampu mengampuni dosa manusia? Yesus mengatakan di dalam Matthew 6, nomor 9. Yesus mengajarkan manusia untuk memohon ampun kepada Bapak. Bukan kepada Yesus. Tunjukkan mana dalilnya. Borbuk memohon ampunlah kepadaku. Mana? 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 Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak ada manusia. Termasuk Yesus. Bahkan ketika Yesus di atas tiang salib. Apa kata Yesus? Bapak ampunilah dosa mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tunjukkan di mana Yesus. Aku telah mengampuni dosamu itu di mana tertulis. Ayo. Saya turun sekarang nih. Saya turun. Dalam hitungan tiga saya turun. Ketika Anda menunjukkan ada dalil. Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni. Saya turun. Artinya saya malu. Tapi kalau tidak ada. Percuma titel kau. Deret dari jarimu sampai ke lenganmu. Tembus ke ususmu itu titel. Kalau saya lebih paham Bible daripada NT. Malu? Malu enggak? Mampus kau. Malu enggak? Mampus. 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 Tunjukkan dalilnya. Dimana Yesus mengatakan dosa aku ampuni. Ayat 298. Gosok reka-reka kelabar. Gosok reka-reka kelabar. Oke oke oke. Itu mencerminkan ahlak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang sombong. Gak apa-apa. Matius berapa tadi? Matius berapa? Sembilan. Ini saya ngomong. Jangan dimatiin mikrofonnya. Matius 9. Nomor berapa? Atau sembilan. Atau. Matius 9. Ayat 2-8. Baca itu. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara. Ketika Anda berbicara. Pengakuan Yesusnya. Bahwa dia mengampuni dosa. Itu tertulis dimana? Mana? Tertulis dimana? Yesus mengampuni dosa. Itu tertulis dimana? Dosamu telah aku ampuni. Itu tertulis dimana? Tertulis dimana? Nyenong. Ayo. Ayo. Padahal disana tertulis. Dosamu sudah diampuni. Bukan kuampuni kucilo. Bukan. Dia ingin membawa narasi nomor 6-nya. Saya tahu. Saya paham. Sudah saya bilang pendeta musuh. Ya sudah baca dulu. Saya baca. Saya baca. Di situ dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di situ. Anak manusia itu siapa? Di situ dikatakan berkuasa. Anak manusia itu siapa? Tadulah anak manusia itu siapa? Tadulah. Saya tanya lagi. Saya tanya sama Anda. Saya tanya Anda. Kata mengampuni di situ berasal dari kata apa dalam bahasa Yunani aslinya? Kutanya semamu. Sebelum saya ginjalmu kukunya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Saya ulang-lanya begini. Saya ulang-lanya. Anda kan serjana teolog. Sekarang kata mengampuni di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Saya ulang lagi. Saya kasih kamu kemudahan. Satu. Dua. Tidak usah. Tanya anak manusia itu siapa? Nangis. 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 Kata mengampuni di situ itu adalah terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar itu adalah meninggalkan. Dikatakan apa? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Itu adalah terjemahan yang betul. Tidak usah. Itunya logikanya di mana? Bahasa Yunaninya apa? Disitu mengampuni di situ apa? Bahasa Yunaninya? Dek. Dek gini ya. Yang namanya terjemahan itu. Malu. Malu. Saya tanya. Mengampuni di situ bahasa Yunaninya apa? Mojok dimatin lagi. Mojok dimatin lagi. Mojok dimatin lagi. Tidak menjawab dengan terjemahan. Mojok dimatin lagi. Terjemahan yang benar. Dengan jawaban yang benar. Coba anda jawab. Coba. Saya gini ya. Tadi anda jawabkan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bukan yang ditanya. Original teksnya. Yang saya tanya. Gini gini. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani dan original teks yang digunakan di kitab saudara itu apa? Anak manusia ngomong original teks yang digunakan. Loh. Katanya serjana. Bang semua. Penginjil jalanan. Kok anda nangis? Hah? Dapang. Kata-katanya bang beda. Mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah sincoro. Sincoro itu mengampuni dalam bahasa Yunani. Sedangkan kata yang digunakan di dalam kitab saudara di mati 9 nomor 6 itu bukan mengampuni. Tapi api 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 itu artinya meninggalkan. Malu? Malu? Atau sudah tidak ada urut malu? Enggak malu. Justru saya ketawa sekarang. Terketawa. Ini bangsa Allah. Terketawa. Sarjana teologi. Sarjana teologi. Sarjana teologi. Sayu Yunani aja gak ngerti. Sarjana teologi. Ini teologi. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah turun. Saya udah bilang orang sombong turun. Turun. Kamu makan titelmu. Turun. Turun. Kamu makan titelmu. Kau ke gereja colok pantat pendeta jilat tangan kau. Kau jangan bawa titel. Ini sini sarjana apa? Emang apa kalau sudah sarjana teologi itu? Pengatahuannya dibandingkan kami yang mengutui Bible tiap siang hari itu? Itu kira-kira serjana teologi itu hebatnya dari kita apa? Saya tanya yang mendasar. Sebagai serjana teolog. Apa yang anda dudukkan di dalam Bible anda itu? Data mana? Dalil mana yang anda dudukkan? Kemudian sebagai dasar pijakan menuhankan anak bayi ini? Ada? Enggak mampu. Larinya kemana? Ada gak manusia yang membayar di Indonesia? Saya tahu sasaran tembak itu. Di Matthew 9. Saya ngerti dan saya paham itu. Padahal Yesus yang malam mengajarkan murid-muridnya untuk bertaubat kepada sang Bapak. Sang Tuhan yang ada di langit. Sudah ya? Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku Kristen. Bahwa kalian menjadi Kristen itu bukan karena ada disiplin ilmu yang kalian dalami dan orang lain tidak bisa dalami. Selayaknya kami mendalami Al-Quran dan kalian tidak mampu membacanya pun tak sanggup. Oke? Jadi jangan sombong mengatakan keilmuan kalian tentang Kristen itu jauh lebih hebat daripada kami. Enggak. Percayalah. Anda mengenal Kristen hanya karena perpuluhan saja. Bukan karena belajar seperti kami ini. Kami belajar dari nol sampai nol kembali. Kami pahami benar-benar Bible itu. Dengan menggunakan apa? Akal. Rasio. Bukan karena ada aspek perpuluhan atau apapun itu. Ya? Jadi percuma Anda mengatakan. Anda lulusan apa? Anda setiap mana? Anda kulit. Enggak. Itu adalah ampas kelapa bagi kami. Itu pun sudah basit. Silahkan diamit alih. Diulang dulu Bang Juma. Original textnya mengampuni tadi kalau kasihin corok. Kalau meninggalkan AV. Jadi di sana itu terjemahnya salah ya? Ya, salah. Salah. Harusnya di situ kalau dia mau menggunakan original text yang mau diikuti. Harusnya dia menggunakan apa? Kalau dia mau menggunakan kesehatan. Dia mengatakan meninggalkan itu boleh. Kata mengampuni itu tidak cocok. Kenapa kata mengampuni itu dasar katanya sincoro? Ya, itu. Akar katanya itu betul. Oke lanjut. Jadi tadi ini mengaku sarjana. Tapi tidak bisa membaca original text. Ini namanya sarjana kebotolan belaka. Kira-kira begitu ya. Sarjana tipe-tipe. Teman-teman dicatatkan. Jadi semakin sarjana mereka semakin pihawe dalam menyembunyikan kejujuran dalam terjemahan. Betul? Itu si haleluya Bang Andi. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan suaranya mirip. Teman-teman muslim itu perlu dicatat ya. Yang pertama, akar kata dari kata mengampuni yang digunakan bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni itu tidak sama dengan kata yang sengaja. Sesungguhnya ya. Itu menggunakan kata api me. Meninggalkan. Sementara yang itu berbeda. Tuhan mengampuni disitu berbeda. Inilah kesalahan translate atau terjemahan ini menjadi asbab mereka sesat lagi menyesatkan. Kita sapa dulu teman-teman yang lain. Disini ada anak langit. Anak langit. Muslim atau non-muslim? Saya yang muslim ya Bu. Oh ya, disini tempat lintas agama dialektika antara umat non-muslim dengan umat islam. Ada yang disampaikan sebelum saya turunkan? Siap. Ada yang disampaikan sebelum saya turunkan? Turunkan aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Buat hari silahkan. Muslim atau non-muslim hari? Muslim, mbak. Ada yang disampaikan Pak? Ini bagaimana menjawab tuduhan bahwa Zainab dinikahi tidak ada masa iddah. Oke, silahkan. Terus tuduhan terhadap jasad Muhammad membusuk itu gimana? Terus mereka membawakan dari kitab. Terus mereka membawakan dari kitab dapat dari mana riwayat itu? Oke, ini yang satu-satu dulu ya biar dijawab dulu. Saya akan bilang Tumah. Ya, jadi kalau secara garis besar, minta kepada mereka menunjukkan dalil. Kalau dia sudah menunjukkan dalil, suruh mereka untuk menerangkan sanat. Kalau dia sudah menerangkan sanat, suruh dia mendudukan kedudukan hadis itu sahih atau apa. Jangan mau dipermainkan sama Oten. Dia mengerti Bible aja kagak. Boro-boro mau membahas internal Islam. Selamat malam. Bisa saya bertanya ke Abang Jumah? Seperti itu ya, bro. Oh, gitu ya. Berarti ditanyakan sanat. Mereka kayaknya mempermainkan bahasa itu. Memang, betul. Makasih Bang Jumah ya. Iya, sama-sama. Sama ketika saya bertanya tentang kekristenan, saya menunjukkan dalil. Bahkan saya lebih paham tentang letak tempat dalil itu, dalih itu di dalam Bible. Harusnya mereka juga melakukan hal yang sama dong. Jangan hanya pintar, membodohi, menyesatkan. Bang Jumah, bisa saya bertanya kan ini? Ini kerjanya ya, ini bertanya aja terus. Ya, kenapa ya? Nggak saya bertanya ini Bang Jumah. Ya, silakan. Yang tertulis di itu, itu Bang Jumah percenda. Yang tertulis di Al-Anam 108 percenda itu. Apa Al-Anam 108? Jangan engkau mau maki sesambahan orang. Oh iya, memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Sekarang saya tanya sama saudara. Ya, saya tanya itu dulu. Iya, memang nggak boleh. Saya sudah jawab. Kenapa itu? Tadi kan begitu. Saya sudah jawab, Yono. Tertarik begitu. Saya sudah jawab, saya mengatakan memang tidak boleh. Memang nggak boleh menghujat sesembahan orang. Itu nggak boleh. Mana buktinya saya menghujat sesembahanmu? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Ini giliran Anda bicara. Sambil saya korek kuping. Silakan. Ayo, giliran kamu. Buktikan. Kalau Bang Jumah menghujat sesembahanmu. Ayo, silakan. Bukan minyak lah. Ayo. Menghujat itu yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan data. Kalau itu sesuai dengan data, itu bukan penghujatan. Itu adalah realita. Makanya ketika kita menghujat itu, gunakan datanya. Jangan gunakan katanya. Ketika kami mengatakan, Yesus dikatakan sebagai anak hewan atau anak domba. Apakah itu penghujatan? Tidak. Tidak penghujatan. Dari mana? Dari mana tuduhan itu? Ya, dari kita. Iya, Bang Jumah. Bang Jumah kan nanti tanggal 13 itu kayaknya ada. Tolonglah buka sebuah lah. Kita buka-bukaan. Saya mau lihat juga ke pinonton saya. Bila tanggal 13 ya. Pakai data lah. Iya. Pakai data. Kamu itu menuduh saya menghina sesembahanmu. Siapa nama sembahanmu? Jawab. Nama sembahan saudara siapa? Kok Anda jadi tensian? Anda jadi sensi? Bukankah Kristen sendiri yang mengatakan Tuhan yang ditelanjangin? Bukankah Kristen sendiri yang mengatakan Tuhan yang diludahin? Bukankah Kristen sendiri yang mengatakan Tuhan yang ditampar? Bukankah Tuhan Kristen sendiri, orang Kristen sendiri yang mengatakan Tuhan yang terkutuk? Bukankah orang Kristen sendiri yang mengatakan Tuhan yang digantung di atas pohon? Kok jadi saya yang kau jadikan terdakwah, cuplis? makanya jangan kebanyakan makan babi makanya kau makan babi otakmu tertutup sama lemak babi yang menghina sesembahanmu itu adalah kau sendiri saya 24 jam justru menyadarkan kalian dari menghina sesembahan kalian saya katakan Tuhan kalian tidak disalib siapa yang meradang? ketika saya mengatakan bahwa Yesus sembahanmu itu tidak disalib siapa yang menangis? kau kan? kau kan yang menangis? enggak maksimal pokoknya saya enggak mau tahu pokoknya Tuhan ku harus mati terkutuk saya enggak mau tahu pokoknya Tuhan ku lah yang ditelanjangi enggak mau enggak mau enggak mau kau kan coples toyol aku sudah mati-matian siang malam membela Yesus tidak dibunuh Yesus tidak disalib Yesus tidak diludahi Yesus tidak dikuburkan ente ngamuk tidak Tuhan saya harus mati kalau tidak mati dosa sinasai siang malam siapa yang tebus? itu kan yang mau coples kau yang menghina Tuhan kau sendiri kau tuduh pula aku yang menghina Tuhan kau otak kau itu rusak makanya jangan terlalu makan makan babi babi itu masuk ke dalam tubuh mempengaruhi otakmu makanya tidak waras sudah kau itu mana tunjukkan tunjukkan dalilnya saya menghina Tuhan kau mana tunjukkan bang suma mengatakan Tuhan saya bernonot lah ku robek nanti bebel di depan matamu yang menuliskan itu nonotnya dipotong pada hari ke-8 bang suma mengatakan Tuhan ku Tuhan ku netek ku robek nanti kitab kau itu di depan kitabmu itu Tuhan Yesus Yesus ku dikatakan adalah menten mayat ku robek juga nanti kita berhormat di depan kau itu Islam datang memuliakan sesembahanmu Yesus kamfret tapi kau mati-matian tidak pokoknya saya tidak mau tahu Tuhan ku itu harus mati harus terkutuk Tuhan ku itu harus baru di bawah sedikit lah jangan kau ajarin saya kau menuduh saya barusan kau mengatakan kepada saya kau mengatakan saya mana buktikan 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 dimana saya menghujat sembahanmu bukti-bukti yang banyak Yesus berat Yesus begini sudah lah jangan kamu anu sudah betul itu sendiri dia mengatakan dia mengatakan dia mengatakan dengar-dengar dia mengatakan Tuhannya 100% manusia siapa mau dia bilang Tuhan mau ngapain mau diurus itu namanya mengurusi kalau begitu kalau begitu simpan agamamu dalam kulkas jangan kau pakai ajarkan orang kamu kira banyak juga yang tidak senang orang Islam tidak senang sama anda itu urusannya urus saya ngapain kau yang menilai kau menuduh saya menghina sesembahanmu katanya iya jelas lah mana buktikan saya menghina mana mana yang tadi yang tadi bagaimana yang tadi yang mana yang tadi yang mana yang yang tadi orang kan jelaskan kenapa teologi apa semua itu kan itu namanya seperti bagaimana ya cukup tuyul kamu kalau tidak sanggup menghadapi bang sumah secara logika argumentasi jangan saya hadir bagilah saya hadir bagilah saya hadir bagilah saya hadir mau jadi penonton silahkan aja kau hadir kau kan pernah menghujat Tuhan saya juga silahkan aja kau hadir kenapa mengada yang takut sama si Yadih siapa yang mengundang kau datang saya gak undang kau kok ngapain kau datang saya gak undang enggak pertanyaannya ente punya keberanian gak buat datang dan menghujat Tuhan kami di depan mata kami langsung punya keberanian intinya si intinya si Anini stress ketika saya mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Lucifer stress dia oh no no oh mama berarti yang saya sembah selama ini adalah Lucifer oh no bang sumah please jangan yang katakan katakan itu lah mau kemana lagi akulah Yesus sang bintang timur nah tuh itu yang kau bilang menghujat yang kau sembah itu cahayu makhluk goep atau makhluk yang disebut sebagai makhluk halus yang datang mengaku bang handi undang saya apapun aku lah Yesus yang kau aniaya itu siapa itu Yanini itu siapa yang mengaku seperti itu itu siapa itu siapa itu siapa siapakah engkau Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa itu yanini itu siapa yang ngaku gitu itu asum simu cuma bang sakit kau kan sakit kan masa asumsi saya kisah para pewarta dua-dua nomor sembilan nomor enam siapakah engkau Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya pertanyaan saya yang mengaku Yesus ini siapa makanya kalau mau membaca Alkitab harus percaya kalau tidak percaya untuk apa baca nenekmu kipir kamu baca aku malu aku malu malu saya kalau kelihat begitu iya untuk apa orang tua aku aja enggak malu teman-teman aku aja enggak malu lu sih apa lu malu aneh saya lebih malu saya lebih malu ada orang yang ngaku orang pangkep menyembah manusia lebih malu saya ayo lebih malu saya ada orang mengaku bugis menyembah mahluk halus akulah Yesus sambing tan timur lebih malu saya rambukis kok nyembah maluk halus aneh dia dari narasinya tadi kemungkinan sih mau hadir kayaknya mau ngancam atau apa enggak ada dia apa pula mau diancam sama orang ini emang situ punya keberanian Kristen mana ada Kristen orang seperti ente tidak punya keberanian disunat aja ente takut disunat takut ente disunat berani enggak disunat takut mau dateng lagi nangis nangis kau kan gara-gara kau itu kau buka semua penghujatan umat Kristen disini aturnya bang Zuma tadi mau minum kopi campur masako gara-gara kau terbongkar semua kalau mereka penghujatkan masa Tuhan dibilang punya nonot disunat betul aja kau Tuhan punya lendir ada-ada aja kau Tuhan belendir ada-adanya kalian ini masa Tuhan punya nonot belendir tak berfungsi tapi ada-ada aja kau gara-gara kau jadi nampak penghujatan orang Kristen harusnya orang Kristen marah sama kau gara-gara kau ketahuan kan orang Kristen punya Tuhan berkelamin gara-gara kau gara-gara kau menghujat Tuhan orang Kristen kau penghujat kau pengutuk oh iya halo selamat pagi Romy wow juga mau nyerang bang rumah ya Romy aku mau ketawa bang bang tunggu dulu kami mau ketawa dulu ketawa aku nyerang si ya Romy silahkan Romy ketawa assalamualaikum 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 ya silahkan Romy muslim ada 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 apa Romy ada menyampaikan sebelum diturunkan ini iya cuma satu menit aja boleh mau ini kasih apa masukkan untuk apologet award apa tuh tapi nominasinya nominasinya sebentar oten Romy sebentar saya mau ketawa dulu bentar ya ketawa dulu bentar izin ya hahaha lanjut iya Romy kenapa nominasi apa udah ada nominasinya semua deku ya ya kalau nominasi Oten Oten yang sok-sok ngajarin bang rumah tontonnya nangis di pojokan hahaha siyan dia gini Kak Uni ada itu Oten yang teredukasi halo udah cukup Bang Romy cukup ya Bang Romy kalau masalah itu di DM aja ke Uni ya jangan disini ya saya itu masalah lain saya lagi menikmati sama Bang Dewa ini bener jadi ada nominasi undang saya Bang saya di tiket ini di kelewangan diundang diam kau Yanni diam kau kau dulu diam dulu kau nangis demencret barusan orang lagi ngomong apa nominasi nominasi terhitungnya masukin Uni nanti yang viewer itu suruh milih gitu dan tetap nanti kita kasih hadiahnya buat dia gitu buat terhitungnya ya siap Yanni gara-gara kau Yanni terbongkar semua kan kalau orang Kristen penghujat ini unik unik kalau untuk terhitung debater paling termarakodol termarakodol yang Kristen naik ke atas ya kalian jangan kayak Siani gara-gara Siani terbongkar semua sama bang Zuma penghujatan orang Kristen terhadap Tuhan yang masih datang kau besok kalau diundang saya hadir saya ngapain ngapain kau hadir kau ngapain penting ngapain 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 pendeta bukan saya tidak pendeta ada orang yang bilang dia ada orang yang bilang kalau Siani ini agamanya Islam teman-teman ada yang bilang ya Siani ini penipu pembohong dia kalau orang Islam itu percaya itu 108 itu baru orang Islam sejati kau menduduk bang Zuma tadi padahal kau sudah dibongkarkan bahwa bang Zuma telah memaparkan justru yang menghujat orang Kristen kemana otakmu mereka bilang Tuhan berlendir dipotong gulup dari kedelapan jadi kau pikirkan Tuhan lewat dari lubang sempit itu itu apa penghujatan besar itu penghujatan besar yang ada sedangkan laki-laki bayangkan ada Tuhan sadar dengan ketuhan keluar dari vagina kok pikirkan lewat klitoris dia betul aja kau kau bilang bang Zuma yang menghujat jelas mereka yang menghujat Tuhan Tuhan yang tiba-tiba nongol lewat klitoris betul aja kau dasar kau kau yang mengatakan justru kalau kristen kau percaya Tuhan kau belendir ini unik disapa dulu aja kamu yang unik senang kali aku dengar tadi dia menunjukkan kalau kristen justru mengunjukkan eh ya Pak Iza halo silahkan Assalamualaikum saya muslim silahkan Pak Iza saya cuma mau sampaikan bahwa saya berterima kasih sekali dengan adanya Bang Zuma karena sebelum-sebelumnya shalat itu ikut-ikutan saja artinya ada keraguan bahwa Islam ini jangan-jangan tidak benar yang saya sembah tapi dengan adanya Bang Zuma menurut bang dewa saya yakin betul-betul bahwa Masya Allah Islam itu agama yang penting benar agama yang benar dengan begitu shalatnya juga lebih usuh lebih semangat ya maksudnya unik ya hijrah Masya Allah berterima kasih sekali sama apologet doakan doakan bang rumah sehat-sehat ya doakan bang dewa sehat-sehat doakan kami sehat-sehat semua ya doakan saja bikin diam kau yani silahkan wakum salam faizah ingin diturunkan ya triowater silahkan muslim atau non-muslim rasain kau yani kau bongkar semua pengujian kristen kepada Tuhan ya kan ya triowater eh triowater ini muslim atau non-muslim muslim apa yang mau disampaikan brother sebelum saya turunkan kan di jenis yang ketemu unik nanti kalau bang Jumah diam kau yani gak ada guna kau datang ya triowater silahkan cuman ingin ikut ngetawain bang yani aja oh iya abis ketawa turun ya ya abis udah ya udah ya turun ya makasih tertawanya oke tur silahkan muslim atau non-muslim diam kau yani gak usah kau banyak cerita kau gak malu kau tadi memperlihatkan orang kristian mengujat Tuhan gara-gara kau malu lah mereka sekarang gara-gara kau mereka sembunyi sekarang ini malu mereka itu gara-gara kau terbongkar pengujatan mereka terhadap Tuhannya bayangkan aja kau percayanya kau mereka percaya Tuhan keluar dari kelamin perempuan ada-ada aja kau ayo tur silahkan muslim dan non-muslim yani diam kau diam kau diam kau banyak cerita kau diam kau banyak cerita kau diam kau yesus pertama kali pertama kali yang dilakukan mujijat oleh yesus mengubah air menjadi anggur makanya orang-orang kristian pada mabok mabok semua ada aja silahkan tur tur tidak bicara dalam durasi 3 detik saya hitung dari 3 ya 3 anda saya turunkan oke makasih oh iya silahkan muslim atau non-muslim muslim atau non-muslim muslim atau non-muslim oke yang lain dulu aja muslim atau non-muslim pak tur lagi jemak silahkan aja bapak muslim atau non-muslim bapak muslim aduh aduh kenapa sih n muslim atau non-muslim ya naik yang non-muslim aja lah dia lagi naik si em em assalamualaikum saya muslim ya ya ada apa deku tolong keluarkan saya tadi saya kepencet mohon maaf iya gak apa-apa uco apalagi kau uco uco apalagi kau datang pula kau nama kau uco ganti nama kau gak ganti nama kau jadi makdalena uco jangan dinaikin si uco jangan dinaikin aku ini kan jangan marah turun kau uco em beser gimana aduh ini asli ini hahaha hahaha saya nama yang ini dulu ya yang ini kalau sama ini mati kutu juga aku sama ini diankau banyak cita aku ngomong sama bangandi tuh jadi menurut kamu ya nih sebenarnya yang mana sih yang paling kau rasakan sakit kalau bang Jumah itu berargumentasi yang mana kira-kira yang menghujat kira-kira yang mana menurut kamu bro yang gimana bangandi yang kau anggap bang Jumah menghujat yang mana kira-kira yang seperti itu bang Jumah bilang tadi itu seperti gini nah bangandi tadi kan barusan juga bang bilang apa nih seperti gitu seperti gini apa kata-katanya kan itu kan dari bang Anu aja biarin aja mereka mempercayai lu si perka apakah orang urus kalau saya yang mana kira-kira yang mana argumentasinya kamu sendiri gak bisa menggapkan yang mana kalau makan itu anjing yang menggong-gong itu banyak cerita kau anjing anu sapi itu penjaga sapi yang dikabung 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 sama bapaknya itu bangandi serius bangandi kalau mau undang saya boleh kalau nanya apa-apa juga saya beli tiket ini tunggu dulu aku tanya apa pentingnya kau diundang memangnya apa pentingnya aku tanya apa pentingnya penting kau nanti ku traktir unilah kalau begitu eh ku tanya penting gak apa lu kau traktir abangku banyak duit bang cuma itu banyak duit tau kau aku gak pernah miskin kalau ada bangku bangandi banyak duit bang dewa banyak duit apa kau tunggu dulu sebentar jadi yang sering diungkapkan oleh bang Juma itu kan berdata contoh misalnya Yesus anak domba Yesus disunat Yesus diolo-olo diludahi digamparin ditelanjangin disalib terkutuk itu bukan penghinaan menurut kami karena yang menghinaan sebenarnya itu tulisan di mobil kamu itu gimana pendapat kamu kan itu kalau menurut orang asumsi bang Juma yang itu enggak tahu ayat itu makanya orang protes begitu loh maksudnya yang dulu kembali kembali kebang Juma statement kaya gitu katanya di asumsi jadi yang asumsi siapa si baik atau Juma nih wahyu 22 nomor 16 akulah Yesus yang telah mengutus malaikat malaikat kepada jemaat jemaat oke kemudian dikatakan dari Tunas Daud bintang timur pernah enggak Yesus yang asli ngaku bintang timur pernah enggak pernah enggak Yesus asli mengatakan dia punya malaikat pernah bang jadi dia dapat berbur apa-apa dari dunia sendiri enggak ada tapi kenapa tiba-tiba muncul makhluk ngaku Yesus bintang timur punya malaikat nah sekarang ketika berbicara mengenai bintang timur di dalam kitabnya orang Yahudi bintang timur apa itu bintang timur helal bin zakar apa helal bin zakar itu lucifer dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa bawa namaku dan mengatakan akulah dia berarti Yesus menubuatkan akan datangnya penyesat yang menggunakan nama Yesus berarti penyesat ini muncul dan nama penyesat itu Yesus 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit muncul ketika dia ke Damsik Paulus bertemu dengan makhluk dengan suara saja mengatakan akulah Yesus nah tuh muncul muncul makhluk mengaku membawa nama Yesus Yesus menubuatkan muncul akan muncul belum lagi dimatih 24 nomor 24 sebab Mesias palsu apa maksudnya sebab Yesus palsu dan Nabi palsu artinya Yesus palsu satu regu dengan utusannya artinya ada Yesus palsu ada utusan Yesus palsu ada murid Yesusnya Yesus palsu memiliki murid palsu itu bang cuma ada pendoti datang pendoti pendeta datang itu turun 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 biar kami menghadapi pendeta turun kau dulu ya halo selamat malam ada pendeta siapa ini namanya pendeta purba selamat malam belum apa pada turun air pandapot air pandapotan muslim atau non muslim assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat muslim 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 silahkan ada yang mau sampaikan saya baru mengikuti acara ini saya sangat tertarik mudah-mudahan bang Jumah tetap sehat selalu amin masya Allah masya Allah saya rekan-rekan semua disini amin 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 doakan saya segera turun siap 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 oke makasih itu kan yang minta permintaan naik kan banyak banget 20 lebih tolong disortir aku sortir makanya aku tanyain satu-satu tenang aku lagi semangat semangatnya nih air bang bang air saya turunkan ya biar kita ganti slot dengan umat kristiani yang ingin belajar dengan bang Jumah joe ibim muslim atau non muslim yang muslim tidak usah naik please aku turunkan langsung muslim turun ya maaf ya maaf maaf ya karena banyak yang mau naik ya teman-teman tolong yang muslim tidak usah naik ya biarkan umat kristiani umat non muslim belajar kepada bang Jumah ya kalau ada nanti yang mau dibicarakan silahkan tapi nanti kita naikkan dulu yang non muslim yang muslim turun dulu jangan minta naik ya yang muslim turun dulu jangan minta naik aku lagi gak bersahabat ini adipot muslim atau non muslim yang non muslim naik yang muslim jangan naik adipot muslim atau non muslim adipot udah turun makasih aduh banyak yang mau naik biarkanlah umat kristiani dulu belajar disini bang Dione muslim atau non muslim yang non muslim yang muslim jangan naik aku lagi gak bersahabat bang Dione muslim atau non muslim apalah bahasa aku gak dipahami bang Dione muslim atau non muslim bang Dione muslim atau non muslim dijawab halo aduh nih dewa dicukur nih aduh sekarang pendek terlalu bohong banget aja keilang lah kekuatan samsonnya aja muslim hati non muslim tapi bulu ketek masih ada sih ini hasil ha 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 aja muslim non muslim jangan dipancing aku bang Dione aja muslim mas tiwa turun ya aja ya ya Allah ya Rabbi kalian ngerti gak sih bahasa aku tuh aku orang lembut apa coba ngomongnya loh aku tuh lagi baik-baiknya tapi lagi gak bersahabat loh ini komal kita diskusi lintas agama udah ada bang rumah bang Andi aku sama bang dewa gak ngapain naik ke atas ya Allah tolonglah biar kalau umat kristian ini belajar ngapain kalian naik ke atas ngapain mbak sandra dewi ngapain naik mbak rm11 ngapain naik mbak samsir ngapain naik biarkan umat kristian dulu ya Allah ini juga nih muslim kayaknya nih aduh ya ini si titik nih titik muslim dan non muslim assalamualaikum muslim assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh sultan ini aduh ini bang Niko sultan waalaikumsalam bang Niko ya bang titik belajarin aku ini kukik juga nih lama-lama titik gak tau aku lagi beringas-beringas bang Niko bang selalu bang Niko oh belum juga bang orang lagi ngomong turun gila ngomong naik itu bos saya itu iya bang cukur bang keren bang aduh gak ada yang ngeten gak ada yang ngeten semuanya islam bang aku diam ajalah aku tuh gak tegal nurunin kau kau muslim itu kebawang zumat nanti dibilang jahat padahal kan kita iya makanya di sampah satu menikasi waktu dia ngomong hehehe banyak banget bang 20 orang loh bang udahlah kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan bang setengah menit bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau lagi dapat kalau ngadepin outline yang gak ilmu mending gak usah kelihatan apa ya orang udah kayak orang bodoh dia itu bang Jumah ikut kelihatan gitu ya ini ya terima kasih atas saran-sarannya bang ya iya makasih sarannya bang ini ya terima kasih atas saran-sarannya bang ya makasih kenek ya bang terkadang ada hal yang harus ya kami harus melakukan itu supaya Assalamualaikum kami memperlihatkan kepada seluruh alam kebodohan mereka ya terima kasih aduh ini lah kadang-kadang malasnya aku naikin orang Islam tuh gitu lah kadang-kadang mulutku ini nanti gak sabar bang Jumah abang suruh biarkan mereka ngomong sebentar nanti kadang-kadang mereka nasihati jiwa jiwa kunda ini ada yang ngintip siapa si Raja Kapir RK si RK itu si Raja Kapir ngintip RK kan Raja Kapir mana berani dia naik Jeffrey Muslim atau non-muslim gak bisa aku sabar loh kalian bukan apa-apa bukan gak mau kami dinasehati tapi kalian ayih kalian pula bilang janganlah menghadapi orang ini eh kalian eh lama-lama ya Jeffrey silahkan ada yang mau disampaikan Muslim atau non-muslim ayih aku aja gak berani ngasih nasihat bang Jumah naik pula abang itu menasihati bang Jumah pula eh bentuk aja lah Jeffrey aduh maai kalian naik ke ngapain lah kalian naik kalau cuman diam di atas ini lah aku lagi gak bersahabat loh ini lapar pengen makan teritung cepat lah ah janganlah umat Islam naik ngapain lah kalian ke atas ini woi ngapain naik ini serius aku nih gak main-main loh ngapain naik yang Islam coba STJ Muslim atau non-muslim Assalamualaikum hmm Muslim ngapain ya cuman pengen dikit salam denger gak saya ngomong tadi enggak tadi saya ngomong gak di bawah tuh jangan muslim naik gak usah dulu biar saya tuh gak capek jempol-jempol saya ini udah kebas rasanya turun naikin turun naikin gitu loh biarlah yang non-muslim naik dulu semenit gak boleh lagi udahlah udah semenit udah semenit terusan udah semenit andro muslim biar deh biar iya bang tapi andro muslim atau non-muslim Assalamualaikum Assalamualaikum kalau kita sudah umumkan yang Kristen aja yang naik tapi ada juga saudara muslim yang minta naik berarti saudara punya kepentingan yang mendesak gitu loh yang harus disampaikan itu ya bang ya yuk ya silahkan andro andro muslim atau non-muslim bang Sapa aku bang bang Zuma ya Allah ya Allah ya sahabatku and siapa nih namanya nih and forever mam iya oke sehat selalu ya udah ya turun ya oke pendebat nih pendebat ini muslim atau non-muslim nih kapir dia oh iya silahkan aku apa-apa boleh iya silahkan aku apa-apa boleh iya silahkan ini edibadai ini hehehe nganggaji edibadai ini cari pendebat-pendebat yang handal ini saya edibadai kan ini kan bukan siapa ini alaikum enggak tahu waalaikumsalam insyaallah maaf bang iloid ada yang disampaikan bang saya muslim mohon maafu nih tapi saya cuma pengen ngomong doang kenapa saya kalau masuknya rumnya air ke panas banget ya bawaannya ya istighfar bang istighfar disana ada lucifer soalnya istighfar ya bang nabi lucifer dari bawaannya gitu tuh pengennya masuk pengen-pengen gimana sih cuman kan ilmu saya iblis yang suruh naik atas itu supaya bisa dimurtadkan dalam Al-Quran ada bang dalilnya bang kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah dipermainkan maka tinggalkan jangan disitu Allah sudah larang ingat omone bang suma selesai buru-buru tersesatnya apa ini menyalahkan orang Kristen ini kali ini inilah mari teman-teman kan udah dikasih tahu Al-Quran udah jelaskan tinggalkan segera tapi anda masih mendengarkan terus kembali kesini berkeluh kesah anda yang menderita terus anda kemari berbagi gitu tuh kita hingga ada waktu loh membahas kayak gitu oke salah kan marah lagi orang gila satu siapain yang ngomongin ini pendebat ini ini pasirin saya ayo bang ayo bang ayo bang silahkan bang yang lain minggir 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 siap eh seharunya tersangkut iya iya angkat ke sini wah bagus duduk duduk nah bagus siap menghadap kesini sikit ah pas ayo gimana apa masih perlu diterapi atau gimana udah gini cd gini cd gini cd gini cd ya gimana bang gimana apa bang iya dasar-dasar kamu itu menyalahkan ajaran agama lain itu apa tolong diambil dari ayat Al-Qur'an ya pak oke mantap sekali Al-Qur'an mengatakan dengan sangat jelas bahwa apa yang mereka sembah ya akan menjadi musuh mereka nanti kelak di akhir di hari kiamat dan apa yang mereka sembah menolak pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadapnya ada itu untuk orang muslim apa untuk orang kristen itu tadi anda minta di Al-Qur'an tadi anda minta di Al-Qur'an apa yang salah di kristian apa untuk untuk orang kristian apa yang mereka sembah apa yang mereka sembah apa yang mereka sembah dengan apa yang mereka sembah itu akan menjadi musuh Sekarang apakah Allah pernah menjadi musuh Dan ada diceritakan di Al-Quran menjadi musuh bagi orang Islam Tak ada Yang ada di bebal Matius 7 Matius 7 nomor 22 Nomor 23 Tengar Matius 7 nomor 22 Nomor 23 Jelas sekali Yesus menjadi musuh bagi orang Kristen Makanya bang Makanya bang kurangi jangan kebiasaan lama Anda suka makan kutu Anda bawa-bawa ke sini Kebanyakan makan kutu sih Anda bertanya Ada apa yang tidak baik di dalam Kristen berdasarkan Al-Quran Saya katakan bahwasannya Al-Quran mengatakan Apa yang Kristen sembah akan menjadi musuh Kristen Terbukti Terbukti di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 Disitu orang Kristen akan menjadi musuh Bagi Yesus Ini pokoknya kurangi makan kutu bang Kurangi makan kutu Makanya kayak gini Al-Quran juga mengatakan Wakan Al-Kafiru Al-Arabbihi Zaqira Itu juga Al-Quran katakan Begitu Ya Satu aja Bapak begini tepat terhibat Nada Ngomong apa ini pemakan kutu kudeng Apalah kau Turunin turunin Tadanggak waras Ngapain Jelat kau apalah Untuk umat musuh Diam kau perhoas Nggak ada guna kau bicara Entah apa-apa aja yang kau bicarakan Kurangi makan kutu bang Karena akibat makan kutu itu Kebanyakan makan kutu kayak gitu Tadang Nggak ada Orang Kristen kesini yang bawa rukudus Tolonglah bawa rukudus Kelen Sinaga Tolong ya Kalau Kristen bawa rukudus Kami minta bawa rukudus Tolong Sinaga muslim Sinaga muslim Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sinaga muslim ya Oke bu silahkan Nah ini Tak tolong nanti Kalau misalnya kanan Kota noten yang naik itu Tak tolong tanyakan Yesus itu Tuhan Atau bukan Karena kan dalam Doa Bapak kami kan Dia bilang Dikuduskanlah namamu Tapi tidak ada Dia menyebutkan Dikuduskanlah Yesusku Gitu kan Terus yang kedua Kak Sinaga Ijin-ijin Kak itu sudah ada tugas Dari Bang Handi Tukang interogasi ya Kak Serahkan kepada beliau ya Insya Allah itu pertanyaan beliau Yang belum terjawab Sejak Abraham ada Kak Sejak semula Abraham ada Pertanyaan itu Tak terjawab-jawab Sampai sekarang ya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Titipannya ini pasti bagus nih Tanyakan kepada Kristen Yang kedua apa Yang kedua Setiap yang Kristen Itu kan wajib Di formalin Apakah Yesus itu Apakah pas Yesus meninggal itu Dia di formalin Kalau di formalin Kenapa bisa di formalin Mau di formalin Pada hari ketiga Maria dantang Membawa formalin Tapi keburu mayatnya hilang Yang setahu saya kan itu Yang di formalin Atau yang di Apa namanya itu Hanya-hanya Fir'aun ya Iya Kalau tidak salah itu ya Di formalin ke dia Enggak kayaknya Fir'aun juga tidak di formalin Yang diawetkan gitu Apakah ajaran Ajaran Kristen itu Wajib Diawetkan Atau di formalin Sampai ada yang bertahun-tahun Itu Di salah satu daerah Di sana kan Daerah timur sana Mungkin cuma itu aja Mau saya tanyakan Nanti kalau misalkan Ada oten-oten yang naik Itu Bang Jumah Iya baik Nanti pertanyaannya Akan saya teruskan Ya makasih Kak Dinaga Ditipat pertanyaannya Sama-sama Kak Dinaga Waalaikumsalam 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 Saya langsung ya Saudara Putra Apakah ada kewajiban Di dalam agama Kristen Untuk mempermalin mayat Silahkan Putra Pulau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya muslim Bang Jumah Mati mijah Mati mijah Ini Pak Saya ingin Beri Beri Selamat Ini Pak Ini Pak Bawasan Nonton Dari live Di sana Banyak Muslim-Muslim Yang Belum terlalu Berbelama Dihajar Itu sama RK Dengan siapa Ini Aduh Aduh Putra 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 Dalam Al-Quran Itu ada perintah Kalau kalian mendengar Ayat-Ayat Allah Dipermainkan Maka kalian tinggalkan Ngapain disitu Nggak usah disitu ya Perbanyak nonton-nonton Di Komal Islam Nggak usah kesitu Terus curhat disini Bukannya kami tidak Mau menghadapi mereka Kalian perhatikan Sudah mencret mereka Di hadapan kami ya Sudah hancur lebur Mereka itu di hadapan kami Sudah ya Oke Jangan kesana Ngapain kalian kesana Oke Gua hai Muslim atau non-muslim Selamat malam Assalamualaikum Saya Christian Ya silahkan Stand by Ada yang Mau sampaikan ke Bang Zuma Untuk pertanyaan Nanti saja Kalau ada musik Tolong dijauhkan dulu Dari musik ya Karena ini Relay di Youtube Nanti akan Bermasalah dengan Kopirek Tolong Yang musik Jangan diputarkan Jangan dibuka Mi kalian ya Gua hai Oke Gua hai Menyimak dulu Ada yang mau ditanyakan Atau yang mau disampaikan Saya merekankan aja dulu Nanti Untuk pertanyaan Oke siap Siap Stand by Gua hai Stand by Oke Ini suara Suara Apa Di mit dulu Karena suara nafas Anda kedengeran Di sini Marvin Muslim atau non-muslim Non-muslim Nggak Oke Ada yang mau sampaikan Ditanyakan sama Bang Zuma Ada yang mau dinyatakan Silahkan Oke Perkenalkan dulu Perkenalkan dulu Umur saya Ya Nama nggak perlu ya Umur saya 16 tahun Saya ingin bertanya Ini Ini Tentang Nabi Muhammad Seberapa yakin Orang Abang Orang kakak Tentang Ajaran Nabi Muhammad Itu aja Oke Baik Kalau Keyakinan kami itu Seberapa Yakin kami Tentang Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Lihat aja Betapa Rumitnya Betapa Ribetnya Betapa Sulitnya Ajaran Islam Itu Bayangkan Jam 5 Subuh Minimal Orang Islam Itu harus Sudah Bangun Solat Lalu Kemudian Pajar Menyinsing Itu Solat Sunat Habis itu Sebelum Azan Zuhur Umat Islam Solat Lagi Setelah Zuhur Solat Setelah Ibadah Solat Wajib Zuhur Solat Lagi Menjelang Solat Asar Solat Lagi Solat Asar Masuk Solat Lagi Habis Maghrib Maghrib Tiga Rakaat Solat Habis Maghrib Solat Lagi Begitu Maghrib Masuk Isya Sebelum Isya Solat Lagi Habis Masuk Isya Solat Habis Solat Isya Solat Sunat Lagi Begitu Seterusnya Malam Begitu Seterusnya Bukan Cuma Sehari Tapi Seumur Hidup Tapi Kenapa Kemudian Kami Lakukan Itu Dengan Ikhlas Karena Kami Hakkul Yakin Akan Kenabian Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Itu Baru Satu Soalan Ibadah Baru Solat Belum Yang Lain Ada Ribuan Ibadah Dalam Islam Ada Ribuan Tapi Kami Lakukan Dengan Setia Dengan Ikhlas Dengan Lapan Dada Tanpa Ada Paksaan Dan Seterusnya Kenapa Kami Lakukan Itu Karena Kami Hakkul Yakin Keselamatan Itu Hanya Melalui Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Tak Ada Keselamatan Setelah Rasulullah Tak Ada Keselamatan Apa Dalilnya Itu Dalilnya Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 31 Ali Imran Ada Ada Sekalian Ali Imran Al-Ma'idah Kul Inkuntum Tuhibun Allah Fattabi Uni Yuhbibakum Allah Wayufirlakum Znubakum Wallahu Gafur Diri Berjalan Mereka Sudah Dibopong Sama Ayah Ibunya Menuju Ke masjid Ngapain Belajar Tentang Bahas Kitab Yang Dibawa Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Mereka Diajarkan Alif Ba Ta Za Jim Ha Dan Seterusnya Begitu Beranjak Mereka Menghafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumidin Beranjak Dewasa Sampai Mereka Meninggal Dunia Tertanam Dengan Sangat Mendalam Bacaan Bacaan Kitab Suci Yang Dibawa Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Itu Cerminan Cinta Dan Keyakinan Kami Terhadap Kenabian Beliau Saking Yakinnya Kami Anak-anak Kami Kami Tidak Berikan Ruang Untuk Bermain Sebelum Mereka Melakukan Pembacaan Firman Tuhan Yang Dibawa Bacaan Rasulullah Rasulullah Sallam Kalau Kami Tidak Cinta Kepada Rasulullah Maka Al-Quran Itu Sudah Tidak Ori Al-Quran Bukan Bahasa Rasulullah Al-Quran Sudah Bahasa Terjemahan 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 Kenapa Karena Kami Tidak Cinta Kepada Yang Membawa Kami Tidak Yakin Akan Kebenaran Kami Ragukan Kami Ragukan Kenapa Kemudian Kami Berkumpul Di Masjid Tapi Kami Ragu Misalnya Karena Ada Kewajiban Untuk Menyetor Uang Ke Masjid Untuk Imam Dan Imam Berusaha Mengumpulkan Jemaat Sebanyak Mungkin Karena Imam Membutuhkan Duit Dari Jemaat Dengan Mengumpulkan 8% Satu Orang Maka Ini Harus Terus Digencarkan Karena Kenapa Kalau Tidak Maka Imam Tidak Makan Maka Segala Upaya Dilakukan Oleh Imam Untuk Melakukan Tipu Muslihat Agar Jemaat Jemaat Itu Ditakut Takut Agar Jemaat Jemaat Itu Selalu Diberi Janji Janji Yang Mengenakan Tapi Tidak Berdasar Itu Kalau Kami Tidak Cinta Atau Kami Tidak Yakin Tapi Karena Kami Yakin Kami Mempelajari Quran Kami Memahami Quran Anak-anak Kami Dari Kecil Belajar Quran Bahkan Usia 5 Tahun Sudah Ada Yang Hapal Seluruh Isi Al Quran Maka Itu Jawaban Dari Pertanyaan Sudara Seberapa Yakin Anda Dengan Kebenaran Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Seperti Itu Jawabannya Itu Bukti Kecintaan Dan Kecintaan Kami Demikian Dan Marfin Sebelum Kemarfin Saya Sapa Dulu Zin Zin Muslim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Walaikumsalam Sudah Seriak Di bawah Bawah Zin Bisa Baca Kanuni Dari Tadi Tadi Tolong Yang Penting Apa Yang Penting Zin Cepat Zin Baga Aku Lo Penis Banget Itu Yang Penting Jikalilah Kunyla Azin Aduh Bukan Aku Ya Bang Bukan Aku Jaringan 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 Ya Marfin Silahkan Marfin Apa Yang Teranggapi Terima Kasih Dengan Penjelasan Yang Sangat Memaskan Tapi Saya Ingin Membacakan Tolong Abang Bacakan Matius Injil Matius 21 E33 Oke Matius 21 E33 Oke Terkait Terkait Dengan Anggur Kan Ya Bener Gak Saya Bacakan Ya Ini Perikopnya Perumpamaan Tentang Penggarap Kebun Anggur Dengarkanlah Suatu Perumpamaan Yang Lain Dimit Dengarkanlah Dengarkanlah Suatu Perumpamaan Yang Lain Adalah Seorang Tuan Tanah Membuka Kebun Anggur Dan Menanam Pagar Sekelilingnya Ia Menggali Lobang Tempat Memeras Anggur Dan Mendirikan Menara Jaga Di Dalam Kebun Itu Kemudian Ia Menyewakan Kebun Itu Kepada Penggarap Penggarap Lalu Berangkat Ke Negeri Lain Silahkan Marvin Ada Yang Sampaikan Oke Saya Mau Tanya Orang Abang Orang Kakak Mengerti Tentang Perempamaan Tersebut Ya Silahkan Matius Matius 23 Nomor Berapa Tadi 21 Bang Nomor 33 Bang Nomor 33 Ya Baik Diulang Diulang Percanda Oke Saya Pelankan Ya Teman Dengarkan Ya Dengarkan Suatu Perumpamaan Yang Lain Adalah Seorang Tuan Tanah Membuka Kebun Anggur Dan Menanam Pagar Sekelilingnya Ia Menggali Lobang Tempat Memeras Anggur Dan Mendirikan Menara Jaga Di Dalam Kebun Itu Kemudian Ia Menyewakan Kebun Itu Kepada Penggarap Penggarap Lalu Berangkat Ke Negeri Lain Dan Ini Ayat Terafiliasi Dengan Nyesaya Pasal Kelima Nomor 1 Ayat 2 Menurut Orang Orang Kristen Aku Hendak Menyanyikan Nyanyian Tentang Kekasihku Nyanyian Kekasihku Tentang Kebun Anggurnya Kekasihku Itu Mempunyai Kebun Anggur Di Lerang Bukit Yang Subur Ia Mencangkulnya Dan Membuang Batu Batunya Dan Menanaminya Dengan Pokok Anggur Pilihan Ia Mendirikan Sebuah Menara Jaga Di Tengah Tengah Dan Menggali Lobang Tempat Memeras Anggur Dan Seterusnya Kurang lebih Seperti Itu Bang Sudah Ya Sudah Ya Pertanyaannya Pertanyaannya Marvin Oke Itu kan Masih banyak Ayat yang belum dibaca Sampai Kemana Sampai Datang Seorang Bapak Ya Seorang Tuhannya Untuk Membinasakan Para Oke Oke Disini terakhir Terakhir Ayat ini Bercerita tentang Tetapi ketika Penggarap-penggarap itu Melihat anaknya itu Mereka berkata Seorang Kepada yang lain Ia adalah Ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya Menjadi milik kita Mereka Menangkapnya Dan melemparkannya Keluar kebun Anggur Itu lalu Membunuhnya Maka apabila Tuhan kebun Anggur itu Datang Apakah yang akan Dilakukannya Dengan penggarap-penggarap itu Kata murid Yesus Kepadanya Ia akan Membinasakan Orang-orang Jahat itu Dan kebun Anggurnya Akan disewakannya Kepada penggarap-penggarap Lain Yang Yang akan Menyerahkan Hasilnya Kepadanya Pada waktu itu Kata Yesus Kepada mereka Belum pernah Kamu baca Dalam kitab suci Batu yang dibuang Oleh tukang-tukang Bangunan Telah menjadi Batu penjuru Jangan dipotong Kalau Anda Suruh saya Membacakan Saya akan Lanjutkan Karena jangan-jangan Anda yang salah memahami Suatu perbuatan Ajab di mata kita Sebab itu Aku berkata Kepadamu Bahwa kerajaan Allah Akan diambil Daripadamu Dan akan Diberikan kepada Suatu bangsa Yang akan Menghasilkan Buah kerajaan itu Dan barang siapa Jatuh ke atas Batu itu Ia akan hancur Dan barang siapa Ditimpa Batu itu Ia akan remuk Insya Allah Kami sangat memahami Silahkan Pertanyaannya Apa Pertanyaannya Gini Abang Ini sedikit Menjelaskan Abang Soal Silahkan Abang Percaya Enggak Kalau Yesus Yang kami Imani Itu Anak Allah Kami Percaya Kalau itu Adalah Anak Teos Sesuai Dengan Apa yang Didalilkan Di dalam Kitabnya Orang Kristen Yesus Anak Teos Anak Dewa Enggak Jangan Disitu Aku Enggak Mau Membahas Soal Itu Bang Soal Allah Segera Anda Tidak Percaya Abang Percaya Karena Allah Itu Tidak Punya Anak Yang Punya Anak Itu Teos Dewa Tapi Ini Di saat Yohanes Membaptis Yesus Setelah Yohanes Siap Membaptis Yesus Terdengarlah Suara Dari Langit Yang Menyak Inilah Anak Apakah Abang Enggak 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 Percaya Dengan Perkataan Dari Allah Sendiri Iya Dikatakan Anak Anak Disitu Hamba Anak Itu Hamba Bagi Yahudi Itu Artinya Apa Hamba Hamba Elohim Orang Orang Yang Intim Orang Yang Dekat Kekasih Kekasih Elohim Baca Di Amsal 3 Nomor 11 12 Anak Anak Elohim Atau Anak Anak Tuhan Atau Hamba Tuhan Atau Anak Tuhan Itu Seibarat Hamba Tuhan Yang Setia Mendengarkan Didikan Tuhan Selayaknya Seperti Ayah Yang Mendidik Anak Tuhan Ya saya Berarti anak Dalam Kekistinan Kami Penyebutan Anak Dalam Yesus Itu Berbeda Ya itu Di Kristen Kan Anda Tanya Kepada Saya Saya Mendudukan Perkara Itu Pada Dudukan Tanpa Doktrin Dan Dogma Tapi Dengan Logika Dan Pewahyuan Berdasarkan Kitab Saudara Kalau Anda Kan Dogma Doktrin Saya Tahu Itu Saya Paham Kristen Menurut Kristen Kalau Anak Tuhan Itu Artinya Tuhan Anak Allah Artinya Allah Kan Itu Saya Pun Anak Allah Tapi Dipandangan Allah Itu Saya Benda Anak Kucing Apa Saya Memang Anak Allah Semua Anak Allah Anak Kucing Anak Kucing Anak Kucing Anda Itu Yang Benar Adalah Anak Teos Bukan Anak Allah Bukan Anak Kecil Anak Kecil Kristen Itu Mencuri Kata Allah Dari Quran Jadi Jangan Kau Sebutkan Jangan Kukotori Mulutmu Dengan Menyebut Dirimu Anak Allah Dari Mana Bang Tahu Bahwa Itu Berasal Dari Islam Dari Oke Baik Agama Hanya Ada Satu Agama Yang Menggunakan Dengan Dengan Hanya Ada Satu Agama Yang Menggunakan Kata Allah Hanya Islam Kristen Indonesia Hanya Karena Ingin Menipu Jemaat Menipu Orang Islam Untuk Menjadi Jemaat Maka Tuhannya Sembahannya Yang Adalah Dewa Mereka Ganti Dengan Sebutan Allah Kalian Itu Kena Tipu Itu Sebenarnya Tuhannya Kristen Itu Bukan Allah Tuhannya Kristen Itu Adalah Bapak Father Atau Kalian Sebut Dengan Theos Theos Yang Arti Terjemahan Aslinya Adalah Dewa Itu Tuhan Kamu Kamu Itu Cuman Di Doktrin Sama Pendeta Menyebut Nama Allah Sekarang Kalau Begitu Tolong Tunjukkan Data Akurat Dari Kitab Mu Original Tekstnya Kata Allah Ini Apa Saya Tidak Mengetah Karena Saya Pengetahuan Saya Terbatas Itu Bagus Kalau Anda Sudah Mengatakan Anda Terbatas Tapi Anda Ngotot Berarti Anda Sudah Memperjuangkan Doktrin Dan Dogma Yang Didoktrin Kepada Anda Oleh Gereja Oleh Bapak Gereja Ingat Saudara Ini Bang Bukan Saya Baga Itu Anda Harusnya Lepaskan Dari Iman Anda Karena Kata Allah Itu Adalah Bersumber Dari Al-Quran Berarti Itu Yang Abang Permasalahkan Selama Ini Karena Anda Mengatakan Diri Anda Itu Sebagai Anak Allah Saya Katakan Anak Anda Itu Anak Kucing Yes Tidak Boleh Anda Mengatakan Diri Anda Sebagai Anak Allah Boleh Dihadapan Umat Islam Kalau Dalam Gereja Boleh Silahkan Anda Anda Saling Menipu Tapi Kalau Di Depan Islam Tidak Boleh Anda Mengatakan Diri Anda Sebagai Anak Allah Anda Boleh Mengatakan Diri Anak Dewa Anak Teos Anak Kucing Anak Tikus Anak Sapi Anak Bombom Silahkan Itu Hak Anda Tapi Kalau Anda Mengatakan Anak Allah Allah Tidak Punya Anak Tidak Anak Tidak Diperanakan Tidak Beranak Tidak Peranakan Itu Matius 21 Matius 21 Itu Bercerita Tentang Nabi Ismail Alayhi Salam Keturunannya Nantinya Akan Datang Mengambil Kerajaan Yang Datang Kepada Bani Isha Tidak Percaya Mau Saya Buktikan Kalau Datang Matius 21 Itu Adalah Berbicara Tentang Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Dari Batu Penjuru Yang Dibuang Oleh Orang Orang Israel Mereka Kemudian Mengusir Hagar Dan Anaknya Dan Anaknya Kelak Akan Melahirkan Batu Penjuru Yang Akan Menggenapi Menggenapkan Seibarat Bangunan Bangunan Itu Bolong Nanti Disempurnakan Bangunan Itu Ketika Ditambal Oleh Satu Orang Yaitu Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Sebagai Penutup Para Nabi Kerajaan Tuhan Yang Datang Kepada Bani Israel Mustahil Diberikan Kepada Kristen Yang Benar Kerajaan Tuhan Yang Datang Kepada Israel Itu Diberikan Kepada Umat Islam Umat Daripada Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Mau Bukti Kita Buktikan Yesaya 60 Nomor 6 Sejumlah Besar Unta Akan Menutupi Daerahmu Unta Unta Muda Dari Median Dan Eva Mereka Semua Akan Datang Satu Yesaya 60 Nomor Tujuh Segala Kambin Domba Kedar Anak Kedua Dari Nabi Ismail Cucu Abraham Akan Berhimpun Kepadamu Domba Domba Jantan Dari Nebayot Anak Pertamanya Ismail Cucu Pertama Dari Abraham Akan Tersedia Untuk Ibadahmu Semuanya Akan Dipersembahkan Di Atas Mesbahku Sebagai Korban Yang Berkenan Kepadaku Dan Aku Akan Menyemarakkan Bait Keagunganku Bait Itu Ada Baitullah Keagunganku Itu Digenapi Oleh Siapa Itu Aja Dulu Nanti Anda Adik Ini Semakin Goyah Nanti Sekarang Nubuantan Ini Yesaya 60 Nomor Tujuh Segala Domba Milik Kedar Kedar Itu Adalah Anak Kedua Dari Ismail Nebayot Anak Pertama Dari Ismail Keturunannya Kedar Dan Keturannya Nebayot Akan Datang Membawa Domba Dan Seluruh Hewan Piharaannya Untuk Menyemarakkan Rumah Keagungan Tuhan Agar Mereka Mempersembahkan Untuk Ibadahnya Ayo Saya Pengen Tahu Dari Anak Adik Kecil Ini Yang Termakan Doktrin Dan Dokma Ini Kira Kira Keturunan Ismail Dari Anaknya Nebayot Dan Keturunan Ismail Anaknya Kedar Keturunannya Mempersembahkan Domba Kambing Sampi Ketika Mereka Mempersembahkan Kurban Itu Di mana Di Jerusalem Atau Di Mecca Kalau Di Mecca Berarti Kerajaan Allah Diberikan Kepada Siapa Matius 21 Diberikan Kepada Siapa Kepada Siapa Kerajaan Itu Nampak Buahnya Kita Lihat Kata Yesus Dalam Matius 21 Nomor 43 Yang Dilarang Baca Tadi Karena Disitu Kuncinya Sebab Itu Aku Yesus Berkata Kepadamu Wahai Bani Israel Aku Berkata Sesungguhnya Kerajaan Elohim Akan Diambil Daripadamu Dan Akan Diberikan Kepada Suatu Bangsa Yang Akan Menghasilkan Buah Kerajaan Itu Bangsa Itu Akan Menghasilkan Buah Kerajaannya Rasulullah Dawud Rasulullah Salomo Rasulullah Yesus Rasulullah Muhammad Rasulullah Kerajaannya Dilimpahkan Kemudian Diambil Diberikan Kepada Bangsa Keturunan Yishmail Dan Dari Buah Kerajaannya Itu Hingga Hari Ini Berjaya 1400 Tahun Silam Tidak pernah Tergantikan Jangan Anda Katakan Bahwa Kerajaan Para Nabi Diambil Oleh Patikan Jangan Nggak Nyambung Itu Kalau Yang Dipatikan Itu Kerajaan Bintang Timur Atau Dia Silahkan Masih ada lagi Pertanyaan Oke Masih ada Mungkin Itu Cukup Karena Saya Nggak Paham Kali Soal Soal Soalnya Saya Cuman Mau Nanya Silahkan Saya Nggak Berdebat Saya Ingin Menanyakan Yang Kebenarannya Gitu Menurut Saya Di Matius 21 233 Anggaplah Bahwa Yesus Itu Adalah Anak Allah Anak Tuhan Gitu Yang Dikatakan Situ Menurut Saya Caranya Dengarlah Suatu Perempuan Yang Lain Adalah Adalah Seorang Tuan Tanah Membuka Kebun Anggur Suaranya Enggak Kedengaran Di Saya Cek Kenapa Dia Membaca Kayaknya Tapi Keluar Dari Ini Ya Hp Sendiri Dalam Hati Padahal Sebenarnya Kalau Dia Jeli Melihat Data Ini Itu Sudah Terjawab Sendiri Data 45 Dan 46 Bahkan Intinya Itu Sebenarnya Di Data 44 Entah Apa Yang Ada Dalam Pikiran Adik Ini Langsung Aja Simpulkan Apa Yang Ada Dalam Benak Adik Ini Yang Ada Dalam Benak Saya Ya Ya Ketika Tuan Rumah Ya Meng Apa Ya Israel Menolak Yesus Yang Gitu Ketika Tuan Rumah Menyuruh Hambanya Ya Dan Hambah Hambanya Itu Ditolak Oleh Pengkarat Pengkarat Tadi Ya Anggaplah Hambah Hambanya Itu Para Nabi Ya Nah Kemudian Dia Mengutus Anaknya Ya Ya Anggaplah Yesus Tadi Adalah Anak Tuhan Ya Bagaimana Mungkin Dia Mengutus Anak Yang Satunya Kalau Ada Hambah Yang Lain Tentu Dia Harus Menghabiskan Hambah Yang Lain Baru Dia Mengutus Anak Sendiri Berarti Yang Terakhir Adalah Anak Yang Dia Utus Jadi Itu Terakhir Terakhir Jadi Nggak Ada Lagi Hambah Yang Lain Ya Itu Menurut saya Mungkin Ini Kerajaan Akan Diberikan Kebangsa Lain Itu Melalui Siapa Anaknya Datang Kepada Yang Memiliki Kebun Yang Sudah Dipagarin Datang Kepada Bani Israel Lalu Kemudian Mereka Membunuhnya Lalu Kemudian Dikatakan Tidak Ada Lagi Hamba Selain Daripada Anak Ini Tapi Anak Justru Mengatakan Kerajaan Allah Akan Diambil Daripadamu Dan Akan Diberikan Kepada Satu Bangsa Yang Lain Nah Ketika Kerajaan Itu Diberikan Kepada Bangsa Lain Karena Ditolak Kepada Siapa Dia Diutus Sekarang Permasalahannya Adalah Siapa Yang Bakal Menjadi Raja Dan Kerajaannya Kan Kerajaan Yehuda Hancur Sampai Hari Ini Tidak Berdiri Lagi Lalu Kerajaan Raja Yehuda Yang Adalah Yesus Menurut Sejarah Raja Daud Ini Mana Kerajaannya Yang Mana Tak Ada Kerajaan Yang Datang Kepada Mereka Coba Anda Baca Yesaya 42 Nomor 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 Coba Yesaya Nomor 42 Nomor 42 Sorry Kejadian Kejadian 49 Nomor 10 Kalau Yesaya 42 Itu Satu Perikop Itu Bisa Anda Gunakan Kejadian Anda Kejadian 49 Nomor 10 Dulu 49 Iya Baca 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 Coba Baca Sabar Abang Sabar Iya Habis Itu Kemudian Ya Kemudian Aku Memanggil Anak Anak Dan Berkata Datanglah Berkumpul Supaya Beritahukan Kepada Betul Data Nomor 10 Coba Anda Baca Tongkat Tongkat Kerjaan Tidak Akan Beranjak Dari Huda Ataupun Lambang Pemerintah Dari Antara Kakinya Sampai Dia Datang Yang Berhak Atas Makanya Kepadanya Akan Taklo Bangsa Bangsa Nah Tongkat Kerajaan Tidak Akan Beranjak Dari Yehuda Ataupun Lambang Pemerintahan Dari Antara Kakinya Sampai Dia Datang Yang Berhak Atas Artinya Kalau Yang Berhak Sudah Datang Maka Lambang Pemerintahan Akan Beranjak Dari Kerajaan Yehuda Siapa Dia Yang Berhak Itu Tanda Tandanya Dia Mampu Menaklukkan Bangsa Bangsa Ini Ada Dua Kandidat Yesus Atau Nabi Muhammad Sekarang Yesus Menaklukkan Bangsa Apa Mana Bangsa 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 Mana Bangsa 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 Aja Coba Tunjukkan Bangsa Mana Aja Yang Ditaklukkan Yesus Bangsa Israel Jangan Jangan Bikin Malu Bang Jangan Bikin Malu Yesus Tidak Pernah Menaklukkan Bangsa Israel Justru Dia Konon Ceritanya Bangsa Arap Bang Kotor Kali Mulutnya Jadi Yang Menaklukkan Bangsa Bangsa Itu Hanya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Hebatnya Pasukan Beliau Bayangkan Itu Ratusan Tahun Tentara Romawi Memijakkan Kekuasaannya Di Yerusalem Siapa Yang Mengusir Yesus Nih Nih Murica Ketumbar Jahe Murica Iya Lomboy Iya Tidak Ada Yang Menaklukkan Kemudian Mengusir Penjajah Romawi Dari Tanah Yerusalem Tempat Yesus Dijajah Itu Adalah Pasukannya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Takbir Yang Kedua Bagaimana Mungkin Yang Dimatius 21 Itu Anda Katakan Sebagai Yesus Itu Mustahili Kok Bisa Kayak Gitu Bang Baca Yere 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 Baca Yeremia 30 Nomor 36 Coba Baca Coba Coba Anda Baca Sekarang Saatnya Adik Ini Kita Pelajar Kita Ajarin Yeremia 30 Nomor 30 Coba Coba Baca D Baca D Adik 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 Baca D D D D Iya Bang Sebentar Bang Lagi Dicari Tuhan I Tansil Ale Ucap 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 Ayo Dede Dede Ade 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 Baca D D Benir Riva Iya Bang Gimana Bang Iya Coba Baca 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 Iya Coba Anda Baca Iremia 36 Nomor 30 Iremia 36 Nomor 30 Oke Baca Baca Dan itu gak bisa Kenapa Yesus Tidak akan pernah Duduk Di tahta Daud Kenapa demikian Ini sumpah Tuhan Sebab itu Beginilah firman Tuhan Tentang Yoyang Kim Kakeknya Yesus Ini Yoyang Kim Ini kakeknya Yesus Apa kata Tuhan Raja Yehuda Ini Yoyang Kim Tidak akan Mempunyai Keturunan Yang akan Duduk Di atas Tahta Daud Sedangkan Yesus Itu adalah Cucunya Yoyang Kim Dimana Tertulis Di Matthew 1 Nomor 11 Yosia Memperanakan Ekonya Dan Saudara-saudaranya Pada waktu Pembuangan Kebabel Baca Matthew 1 Bla 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 Dan seterusnya Sampai kepada Yesus Ternyata Yesus Ini adalah Keturunan Yoyang Kim Sedangkan Yoyang Kim Ini adalah Kakeknya Mana bukti Bahwa Yoyang Kim Itu kakeknya Baca Matthew 1 Nomor 11 Silahkan Ada yang Bisa Baca Matthew 1 Nomor 11 Oke Silahkan Matthew 1 Nomor 11 Ya Masin Belajar Yang betul Ya Kayak Uni Nih Matthew 1 Nomor 11 Belajar Yosia Memperanakan Yekonya Dan Saudara-saudaranya Pada waktu Pembuangan Di Babel Ada Disitu Namanya Yekonya Ada Yoyang Kim Ada Nggak Ada Yoyang Kim Yoyang Kim Yoyang Kim Diilangin Dihilangin Yoyang Kim Jadi penulis Bebel ini Pintar Padahal Yosia Yang benar adalah Yosia Memperanakan Yoyang Kim Yoyang Kim Memperanakan Yekonya Jadi Yosia Memperanakan Yekonya Itu adalah Salah Masa ada kaki Memperanakan Cucu Ini tipu-tipuan Kayak begini Itu Hewat kali Yosia Memperanakan Yekonya Bullshit Yang benar Adalah Yosia Memperanakan Yoyang Kim Yoyang Kim Memperanakan Yekonya Kenapa Penulis Matius Menghilangkan Nama Yoyang Kim Di sini Kenapa 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 Karena di Yeremia 36 Nomor 30 Tidak ada lagi Keturunan Yoyang Kim Yang akan Duduk Di tahta Daud Karena Yesus Sudah didoktrin Bahwa dia Adalah Pelanjut Kerajaan Daud Yang akan Duduk Di atas Tahta Daud Maka Kata Yoyang Kim Dihilangkan Di Matius 1 Nomor 11 Supaya Tidak terdeteksi Kalau Yesus Itu Tidak akan Menjadi Raja Sampai Disini Tidak Paham Oke Makasih Bang Tentang Penjelasannya Boleh Beralih Ke pertanyaan Yang lain Enggak Boleh Saya Tanya Tentang Penyaliban Yesus Yang Dimana Al-Quran Orang Abang Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Disahli Betul Di dalam Kitab Silahkan Silahkan Sedangkan 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 Di dalam Alkitab Kami Bahwa Yesus Benar Benar Disalib Justru Yesus Mengatakan Dia Tidak Disalib Siap Mau Dali Bentar Bang Bentar Bang Iya Sedalinya Apa Coba Tunjukkan Iya Di dalam Lukas 24 Nomor 44 24 Lukas 24 Nomor 44 Dek Belajar yang benar Ya bersihkan hati Supaya kamu dapat ilmunya Dek Tetapi pagi-pagi benar Pada hari pertama Minggu itu Mereka pergi kebur Membawa repah-repah Yang telah disediakan Mereka Mereka Mendapati Batu sudah terguling Dari kubur Lukas 24 Nomor 44 Ya ini Lukas 24 Iya Lukas 24 Nomor 44 Jangan baca Nomor 9 Iya Berkata Kepada Mereka Inilah perkataan Aku yang telah Kekatakan Kepedak Kepadamu Ketika Aku masih Bersama-sama Dengan Kamu Yakni Bahwa harus Digenapi Semua yang ada Dirtulis Tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Maksur Lalu Ia membuka Pikiran mereka Sehingga mereka Mengerti kitab Suci Katanya Kepada mereka Ada tertulis Demikian Mesias harus Menderita Dan bangkit Dan bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Hari Yang Ketiga Oke Dan lagi Gitu Oke Berarti Yesus Mengatakan Bahwa Mesias Harus Menderita Dan bangkit Diantara Orang Mati Pada Hari Ketiga Tunggu Di Lukas 24 Nomor 44 Inilah perkataanku Yang telah Kukatakan Kepadamu Ketika aku Masih bersama-sama Dengan kamu Yakni Bahwa Harus Digenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Betul Betul Tergenapi Di dalam Kitab Masmur Nah Tolong Tunjukkan Di dalam Kitab Taurat Bahwa Yesus Harus Mati Di mana Nubuatannya Di dalam Kitab Taurat Kita Jangan Lari Kesana Bang Kita Kan Bertetapan Pada Perkataan Yesus Ya Ini Yesus Mengatakan Harus Tergenapi Tentang Aku Semua Yang Tertulis Di dalam Kitab Taurat Sedangkan Penyaliban Itu Yang Diimani Oleh Kristen Itu Adalah Yang Tertulis Dalam Kitab Markus Matius Lukas Kisah Para Rasul Surapa Paulus Itu kan Sedangkan Yang Harus Tergenapi Bukan Itu Yang Harus Tergenapi Adalah Yang Ada Dalam Kitab Taurat Tapi Ini ada Tertulis Demikian Mesias Harus Menderita Itu Perkatannya Sebagaimana Abang Mam Anda Harus Pusing Tujuh Turunan Karena Anda Tidak Akan Menemukan Di Dalam Kitab Taurat Bahwa Mesias Akan Mati Kan Disitu Berkesinambungan Inilah Perkataanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yang Bawa Kamu Harus Dengan Api Semua Yang Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Itu Dulu Satu Bahwa Mesias Akan Mati Dan Coba Tunjukkan Di Taurat Tertulis Dimana Nah Sedangkan Anda Bertanya Dimana Tertulis Yesus Tidak Disalib Saya Katakan Yesus Sendiri Mengatakan Harus Tergenapi Apa Yang Tertulis Tentang Dia Dalam Kitab Taurat Apa Itu Dalam Kita Taurat Salah Satunya Ulangan 27 Sorry Ulangan 23 Nomor 7 Jangan Kau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Jangan Kau Bunuh Orang Yang Benar Akulah Benar Akulah Hidup Akulah Jalan Akulah Benar Akulah Hidup Yesus Adalah Kebenaran Kata Tuhan Di Dalam Taurat Jangan Kau Membunuh Orang Yang Benar Berarti Yesus Boleh Dibunuh Tidak Menurut Taurat Nah Itu Kan Rencana Allah Ini Rencana Jangan Kau Membunuh Orang Tidak Bersalah Jangan Kau Membunuh Orang Yang Benar Sekarang Tuhan Melarang Membunuh Yesus Atau Tuhan Menubuatkan Membunuh Yesus Kan Yesus Mengatakan Harus Tergedapi Semua Tentang Aku Yang Terus Pada Suatu Kali Ketika Berdua Seorang Diri Datang Murid Murid Kepadanya Lalu Bertanya Kepada Mereka Kata Orang Banyak Siapakah Aku Ini Yohanes Pembatus Dan Juga Mengatakan Elia Dan Ada Pula Yang Mengatakan Bahwa Seorang Dari Nabi Nabi Dahulu Telah Bangkit Lalu Yesus Bertanya Kepada Mereka Kamu Siapa Aku Ini Jauh Petrus Mesias Dari Allah Lalu Yesus Melarang Mereka Dengan Keras Supaya Mereka Jangan Memberitahukan Hal Itu Kepada Siapapun Dan Yesus Berkata Anak Manusia Harus Menanggung Banyak Penderitaan Dan Ditolak Oleh Tua-tua Imam Kepala Dan Ahli Ahli Taurat Lalu Dibunuh Dan Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Oke Itu Bagaimana Bang Mbatah Itu Coba Oke Di awal Tadi Anda Mengatakan Siapakah Aku Ini Menurutmu Aku Ini Siapa Kata Muridnya Siapa Yesus Mesias Betul Mesias Mesias Ini Siapa Apa Arti Mesias Orang Yang Enggak Yang Ngatakan Mesias Mesias Orang Yang Diurapi Betul Baca Masmur 105 Nomor 15 Jangan Mengusik Sama Dulu Saya Akan Kesitu Jangan Mengusik Orang Orang Yang Ku Urapi Dan Jangan Berbuat Jahat Kepada Nabi Nabiku Ini Perintah Tuhan Atau Siapa Masmur Masmur Nomor 15 Jangan Mengusik Orang Yang Ku Urapi Dan Jangan Berbuat Jahat Kepada Nabi Nabiku Boleh Enggak Berbuat Jahat Kepada Yesus Boleh Enggak Menurut Firman Tuhan Yang Ada Di Masmur Ini Boleh Enggak Memperbuat Jahat Kepada Yesus Boleh Enggak Masmur Berapa Tadi Masmur 105 Nomor 15 Nomor 100 Nomor 15 Jangan Masuk Mengusik Orang Orang Yang Ku Rapi Dan Jangan Berbuat Jahat Kepada Nabi Sekarang Boleh Enggak Melanggar Ini Kalau Melanggar Ini Mengakibatkan Dosa Atau Menghapuskan Dosa Bertentangan 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 Makanya Yesus Mengatakan Di dalam Yohannes 6 Nomor 70 Bukankah Aku Yang Memilih Engkau Yang 12 Dan Satu Diantaramu Adalah Iblis Siapa Iblis Disini Yudas Kenapa Yudas Disebut Iblis Karena Yudas Mengkhianati Gurunya Makanya Disebut Iblis Kalau Yudas Saja Disebut Iblis Yang Mengkhianat Kepada Yesus Aja Disebut Iblis Lalu Bagaimana Dengan Kristen Yang Bertepuk Tangan Dengan Matinya Oknum Yang Dikatakan Dengan Fitnahan Terkutuk Di atas Tiang Salib Terus Misinya Kalau Dia Turun Kelabumi Bukan Untuk Misinya Apa Coba Yesus Datang Dengarkan Di Yohannes 3 Nomor 16 Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Dunia Ini Sehingga Ia Menganugrahkan Anaknya Yang Tunggal Sehingga Barang Siapa Yang Percaya Kepada Anaknya Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Dan Yang Tidak Percaya Akan Mati Dalam Dosanya Betul Ketika Yesus Mengatakan Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Apakah Anda Percaya Anda Israel Atau Bukan Bukan Berarti Yesus Diutus Untuk Anda Atau Bukan Ya Emang Untuk Saya Lah Tadi Katanya Percaya Kepada Yesus Ketika Yesus Mengatakan Aku Diutus Hanya Kepada Domba Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Anda Tertuju Kepada Seluruh Umat Itu Kan Hanya Sebagai Ini Bang Sebagai Apa Sebagai Apa Sebagai Pedoman Ini Sebagai Pedoman Tadi Kan Itu Anda Percaya Enggak Kepada Yesus Barang Siapa Yang Percaya Kepada Kepadanya Maka Dia Akan Memperlu Hidup Yang Kekal Barang Siapa Yang Tidak Percaya Maka Dia Akan Mati Dalam Dosanya Kalau Anda Mengatakan Yesus Diutus Untuk Anda Berarti Anda Tidak Percaya Ucapan Yesus Berarti Anda Mati Dalam Dosa Anda Bahkan Dalam Mati 10 Nomor 5 Nomor 6 Yesus Berpesan Kepada Kedua Belas Muridnya Janganlah Engkau Ke Bangsa Orang Ke Bangsa Lain Atau Ke Bangsa Orang Samaria Tapi Datanglah Kepada Domba Dombaku Yang Sesat Dari Umat Maka Dia Harus Datang Ke Indonesia Kalau Adanya Di Thailand Maka Dia Harus Ke Thailand Makanya Dikatakan Beritakanlah Injil Pergilah Ke Seluruh Bangsa Jadikanlah Mereka Semua Menjadi Muridku Maksudnya Apa Dimana Bangsa Israel Pergi Di Atas Muka Bumi Ini Kesitulah Engkau Harus Pergi Bukan Berarti Ke Bangsa Bangsa Seluruh Bangsa Karena Ketika Orang Yahudi Orang Israel Berbicara Mengenai Nois Berbicara Mengenai Bangsa Maka Mereka Hanya Berbicara Tentang Bani Israel Bani Yaakub Ketika Bangsa Lain Berarti Bercerita Kepada Bangsa Diluar Daripada Bangsa Yang Ada Pada Saat Itu Yang Berbicara Pada Satu Kalau Dia Berbicara Bangsa Lewi Yang Berbicara Maka Yang Dimaksud Adalah 12 Bangsa Suku Bangsa Yang Lain Diluarnya Seperti Itu Nah Kalau Anda Percaya Kepada Yesus Ketika Yesus Mengatakan Aku Ditu Sayang Kepada Domba Yang Sertari Umat Israel Sejatinya Anda Jangan Nyamar Nyamar Sebagai Domba Sebab Yesus Mengatakan Waspadalah Akan Datang Serigala Nyamar Nyamar Seperti Domba Ingat Anda Beragama Kristen Itu Dari Katolik Roma Yunani Bukan Dari Yahudi Yang Datang Kristenan Di Indonesia Ini Baik Katolik Atau Apapun Itu Bukan Orang Yahudi Tapi Orang Barat Orang Bule Kenapa Bukan Orang Yahudi Karena Sejatinya Penyembah Penyembah Yesus Yang Pertama Itu Adalah Orang Katolik Roma W Dan Orang Yahudi Demikian Ada Lagi Mungkin Itu Saja Oke Seri Sini Baik Saya Kan Tadi Bukan Berdebat Hanya Berkanya Saja Baik 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 Saya Menghargai Adik Ini Pintar Adik Ini Cerdas Dan Saya Suka Kepada Orang Orang Yang Jujur Untuk Mau Belajar Silahkan Belajar Terus Berdalam Bible Jangan Ragu Tetaplah Belajari Bible Ingat Jauhkan Doktrin Dan Dogma Percaya Kepada Akal Anda Karena Jesus Mengatakan Dalam Matius 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 Berapa Teman-teman 23 27 Kasih Kasihlah Tuhanmu Dengan Segenap Hatimu Dan Segenap Akal Budimu Yesus Tidak Pernah Mengatakan Kasih Saya Hanya Mengambil Atau Meneguhkan Satu Kata Yang Dimana Bahwa Kata Yesus Akulah Jalan Akulah Kebenaran Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Apa Kalau Tidak Melalui Saya Itu Ucapan Yesus Kepada Bani Israel Atau Ucapan Yesus Kepada Itu Untuk Semua Oh Anda Keliru Ingat Kalau Misalkan Dia Diutus Hanya Untuk Orang Israel Bang Zuma Hari Penghakiman Nanti Mungkin Dia Hanya Menghakimi Orang Israel Gitu Boleh Yesus Boleh Yesus Menghakimi Seluruh Umat Manusia Tapi Ingat Ingat Yohannes 842 Barang Siapa Yang Menolak Aku Ini Kata Yesus Dia Sudah Ada Hakimnya Apa Hakimnya Yaitu Semua Perkataan Barang Siapa Begitu Dan Dengarkan Saya Belum Selesai Ini Ucapannya Tapi Yang Menghakimi Manusia Tapi Dia Datang Kedua Hal Untuk Menghakimi Semua Manusia Termasuk Nabi Nabi tapi Abang gimana Oke Oke silakan aja silakan aja dengan dokter Anda tapi ingat apa ucapkan Islam Yohanes 840 isinkan saya untuk membaca barang siapa yang menolak aku dengan barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman perkataan yang pernah aku katakan ketika aku datang perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman siapa yang menolak dia sekarang yang menolak Yesus adalah dia yang akan dihakimi berdasarkan firman yang Yesus pernah ucapkan di tengah-tengah Bani Israel betul ya Oke Anda dan Bang Suma orang Islam datang ke penghakiman Yesus Anda masuk Marvin masuk lebih dulu Marvin Ya Tuhan Yesus aku lihat kau hidup itu di dunia kau menyembah aku mempertuhankan aku saya mau tanya saya mau tanya semamu sebelum kau jawab saya mau tanya kepadamu Marvin siapa yang memerintahkan engkau menyembah diriku kira-kira jawaban Sudara Marvin apa Hai saya kita jangan berdasarkan dengan ini Bang dengan perkataan Yesus tapi kita mulai dulu akan kalau saya ya loh saya Yesus tadi Yohanes 842 saya mau bertanya kepada abang dengar 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 Yohanes 842 tadi barang siapa menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman kamu datang nih ditanya sama Yesus eh kenapa kau menyembah aku kenapa kau mengusir setan pakai namaku Kenapa kau mengusir setan pakai namaku Kenapa kau mengusir setan pakai namaku apa jawaban Sudara Hai Yarna karena kan Iblis memang kan jawaban namamu Oke kenapa kemudian kami tidak menggunakan nama Yesus dalam mengusir setan dan setelah nah Anda ditanya Oke Anda mengusir setan pakai namaku Oke tapi bukankah di dalam kitab matiusmo nomor 7 nomor 27 nomor 22 nomor 23 saya mengusir orang-orang yang memanggil aku Tuhan bermujisat pakai namaku itu karena kejahatan Bang Jangan abang menyamanya makan akal kejahatannya kejahatannya itu kejahatannya itu dilandaskan karena tidak melakukan kehendak Bapak yang ada di surga betul iya sekarang saya tanya atas kehendak siapa anda menyembah Yesus bukan atas kehendak siapa kita loh menurut saya serpijakannya dasar pihakannya dasar pihakannya enggak mungkin dasar pihakannya harus berdasar terhadap kehendak Bapak kata Yesus tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga nah pertanyaannya atas kehendak siapa anda mempertuhankan Yesus ini Bang kita jangan membawa-bawakan ini agama Kristen untuk pribadi saya dulu saya nggak mungkin lebih hebat daripada murid Yesus yang mengaku dia Tuhan Bang kanan dimana murid Yesus mengaku Tuhan dimana coba Petrus coba apa kata Petrus seluruh pengkotbat petrus dia mengatakan Tuhan Petrus yang mana yang ada kitab maksudnya Petrus yang yang punya kitab Petrus itu Iya Anda baca Galatia dua nomor delapan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat orang Roma itu bersunat atau tidak Hai bersunat ah kalau orang Roma bersunat berarti dia mengingkari ajaran Paulus dimana Paulus mengatakan dalam Galatia dua lima nomor dua barang siapa Roma yang menyunatkan nonotnya Yesus Kristus tidak berguna baginya mana yang benar ini Paulus mengatakan Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat berarti Yahudi dong bukan kepada Roma Roma itu orang yang tidak bersunat berarti yang anda katakan murid bernama Petrus itu adalah Petrus lain karena Petrus murid Yesus tidak akan mungkin mengkhianati Yesus Matthew 10 nomor lima nomor enam Yesus berpesan kepada Petrus jangan kebangsa lain Hai Petrus kira-kira taat tidak kepada Yesus taat berarti dia tidak mungkin kebangsa Roma sekarang anda yang ditanya anda kan mengatakan Yesus itu Hakim anda ditanya saya weh kamu menyembah saya siapa yang perintahkan Hai jawaban anda apa kalau menurut saya saya enggak bergantungan siapa yang nyur saya Bang eh kan Yesus bertanya ini apa jawaban anda ya karena dia Tuhan emang itu ini Yohanes Yohanes Oke berarti berikutnya berarti Oke berarti jawaban itu alasan diri Oke berarti anda pahami itu Oke berarti anda nanti dihadapan Yesus mengaku karena engkau adalah Tuhan betul Hai ketika anda dihakimi oleh Yesus Wahai saudara siapa namanya Martin Marvin atas kehendak siapa engkau menyembah aku apa jawaban saudara dihadapan Yesus nih diandakan mengatakan Yesus Hakim nah anda dihakimi atas kehendak siapa saudara Marvin menyembah aku apa jawaban saudara siapa saudara Marvin menyembah aku apa jawaban saudara bang abang enggak bisa membantu loh itu Yohanes ya Iya anda ditanya anda ditanya oleh Yesus Yesus atas kehendak siapa anda menyembah aku apa jawaban saudara bang abang enggak menjawab lagiran bang sumak eh ini yang ganteng kali maju saya maju kan ditanya sama Yesus namamu sumak Iya kenapa kamu ketika di dunia kenapa enggak menyembah saya karena kau bukan Tuhan dan kau mengatakan kau hanyalah utusan Tuhan salah atau tidak benar sih karena dia mengatakan Yohanes tujuan sama tiga hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusanmu nah saya mengenal dia hanya sebagai utusan Tuhan kau mengenal dia sebagai Tuhan sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya sedangkan yang menjadi landasan pijakan penghakiman di akhir zaman menurut Yesus adalah perkataan yang pernah ia katakan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel berarti lolos dong Bang sumak yang diusir enyahlah daripada aku kamu Marvin adalah pembuat kejahatan dah selesai kita dah 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 silahkan Dinda Uniripa dilanjutnya ambil lagi makasih Oke baiklah di mute dulu Marvin ya Marvin sebentar 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 Deku cabut dulu chargernya ya Dek ya adeku satu yang ingin ingin unik konfirmasi sama kamu dari semua penjabaran Bang Zuma tolong tunjuk satu saja yang tidak ada datanya dan itu salah silahkan Marvin gimana gimana pak tolong di semua penjabaran Bang Zuma kamu mendengarkan penjelasan Bang Zuma tadi ya Deku kamu dengarkan tadi Bang Zuma bicara itu semua ya 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 tolong tunjuk satu pemaparan yang tidak ada datanya dalam kitab kamu dan itu salah menurut Yesus coba tunjukkan satu saja kalau data benar sih oke 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 sekarang sekarang apa apa yang mau disampaikan oke oke apa parameter penjelasan yang benar kita jangan cabut-cabut chargernya Deku Deku cabut casnya dulu ini storing sekali ya oke begini begini cabut-cabut chargernya chargernya dicabut soalnya bateriku bateriku mulai low-back oh iya udah udah oke oke gini oke oke gini aja ya sampai sini aja lah Kak sampai sini aja Kak ya bentar-bentar adekku bentar adekku adekku sabar ya begini adekku kenapa uni bertanya begitu adekku kalau seandainya ada pemaparan Bang Zuma di mute dulu sayang di mute ya adekku ya adekku sayang di mute dulu gak apa-apa dengarkan uni dulu kamu mute dulu dengarkan saja dulu oke di mute dulu seandainya ada yang disampaikan oleh Bang Zuma tidak sesuai dengan kitab kamu maka kamu berhak untuk membantah seandainya ada pemaparan Bang Zuma yang tertolak oleh akal dan hatimu maka kau boleh membantah tapi kenapa ketika semua pemaparan Bang Zuma dalilnya ada masuk akal masuk dalam hati apa alasanmu menolak adekku terlalu enakkah makan babi atau takutkah dengan keluarga ini yang disebut dengan kebenaran karena kebenaran artinya adalah adanya persesuaian dengan apa yang diucapkan dengan realitas apa yang disampaikan Bang Zuma ada dalilnya kalau kau bilang oke dia turun ya intinya begitu teman-teman kembali lagi kita serahkan kepada dia dan Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak mengislamkan yang berhak memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oke silahkan kita sapa disini Jong A sudah diturunkan Mal silahkan Mal sebelum ke forek buka mik muslim atau non muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang disampaikan Mal gak ada cuman salam aja sama Bang Zuma soalnya pensi-pensi banget ya salam Bang Zuma bukan kamu bukan yang tadi ya oke Bang Zuma lagi teleponan sama Pak Jokowi ya nanti mungkin dengar bila itu oke udah panjang umur untuk semuanya sihat selalu ya amin amin yurubal alamin ya baik nih forek forek ada yang mau disampaikan ditanyakan forek ya selamat malam selamat malam forek ya ada yang mau disampaikan forek silahkan hmm saya ingin ini saya ingin bertanya boleh silahkan forek apa pertanyaannya forek boleh silahkan mempertanyaan Iman sejak penyanyi nem Louisiana Hai Sebagai seorang muslim apa pertanyaannya pertanyaannya kenapa orang muslim tidak mau masuk kristen padahal isya itu agama islam kenapa orang muslim tidak mau masuk kristen padahal isya itu agamanya islam ya pandai kali kalau pertanyaan itu hahaha pertanyaanmu bikin waduh kau ini porek eh dulu siapa nama guru bentar dulu siapa nama guru bahasa Indonesia suruh jawab sendiri aja pertanyaannya gampangnya aku mau tanya siapa nama guru bahasa Indonesia memporek siapa saya selalu belajar otodid oh gak ada gak ada gurumu gak ada oh gak ada udah porek tau gak apa beda pohon manggis dengan pohon kelapa nah itu sudah di luar topik kita bunda ya aku mau tanya dulu aku pengen tau apa bedanya pohon kelapa dengan pohon manggis saya kurang tau ya kurang tau belajar dulu tentukan apa perbedaan pohon kelapa dan manggis baru naik lagi ya karena saya fokus dengan ini pertanyaannya iya saya juga fokus tolong kau cari perbedaan aku takut nanti kalau kau tengok pohon kelapa kau bilang pohon manggis loh kok mau nyuruh-nyuruh saya menjawab saya ini bukan budak siapa-siapa loh mau saya jawab kek separ gue gak disini kek porek turun dulu belajar bahasa Indonesia baru naik lagi ya porek ya ya turun dulu ya porek belajar kau dulu bahasa Indonesia ya hmm tertawa pun kau gak sedap tertawa mau perbaiki dulu ya ya silahkan lois ada pertanyaan lois silahkan lois buka mic lois silahkan dibuka mic nya saya kalau boleh saya bertanya kenapa silahkan bertanya bang Andi kenapa muslim tidak mau masuk kristen karena sedangkan nabi isa itu muslim astagfirullahaladzim inilah ujian bagi kita bang Andi ya lois silahkan muslim atau non muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikumsalam ada musik di mute di mute jangan ada musik ya walaikumsalam izin saya turunkan ya ada musik di samping anda itu oke lois silahkan lois silahkan Louis Sirait Louis Sirait kok takut sama aku kau kan oi kok takut gak jelas kalian ini baru aja aku buka mic ya silahkan ini taswan bang taswan baiklah kalau begitu tidak ada yang naik saya izinkan saya mengiklankan produk saya teman-teman kalau ingin ganteng seperti bang Zuma pintar seperti bang Zuma maka belilah tas Uniriva merknya adalah Euni Riva rendang yang dimakan bang Zuma itu membuat bang Zuma menghapalkan beberapa ayat Bible kalian coba aja kalau gak percaya beli rendang aku ya gitu tanya-tanya bang Zuma kalau gak percaya ya dan seandainya kalian ingin membeli tas aku untuk Kristen sahadat dulu ya umat Kristen yang mau beli tas Uniriva sahadat dulu disunat dulu yang buat teman-teman yang ingin menghadiahkan tas oh iya sudah selesai tas yang dijahitkan untuk beberapa para apologet tolong minta alamat para apologet-apologet yang telah diberikan hadiah dari Kak D oh ya mon doanya untuk Kak D supaya cepat sembuh beliau sedang demam ya guys baik para apologet ya dengarkan para apologet Bang Nandar tolong kirim alamat Bang Hande Culebes tolong kirim alamat Kian Santang tolong kirim alamat Ustadz Wafi Daman Andi Surtina Apokrifa Blender Bang Paruk dan Bang Moto tolong dikirimkan alamatnya kepada Abdi ya Abdi mau mengirim tas yang sudah selesai dijahit dan tasnya bagus kulit asli harganya murce murah ceria dan buat kalian ingin membeli skincare Kak D silahkan hubungi pihak Bang Zuma dan Sadli ya dan insyaallah mari kita tunjukkan bahwa kita harus bukan hanya kuat di apa di ilmu tapi juga di perekonomian ya silahkan ada yang membeli baju Bang Zuma yang sudah ditanda tangani silahkan beli buka harga 5 juta warna biru ya yang mau ada tanda tangan Bang Zuma tanggal 22 bulan berapa itu tahun 2002 itu yang dikirim Bang Zuma buat aku yang mau buka lelang buka 5 juta tawaran pertama silahkan ada yang mau beli kasian deh lu ya taswan silahkan Bang Taswan Taswan kalau tidak bicara saya turunkan 7N464 silahkan Halo ini kepada dia ini Bang Taswan diturunkan ya aduh 7N464 halo selamat malam selamat malam muslim atau non muslim ya saya Kristen mbak silahkan jika Anda adalah jemaat awam saya sarankan untuk bertanya saja tentang agama Islam jika anda adalah orang berilmu silahkan transfer knowledge dengan diskusi dengan kami kalau lebih hebat daripada kami silahkan debat kami dan kami akan membayar anda ketika anda mampu mendebat kami silahkan ya saya satu aja pertanyaan mbak habis itu turunkan aja saya nggak mau ya baik silahkan ya ya tunjukkan aja mbak Allah SWT menciptakan manusia dimana itu aja Oke terima kasih belum belum ada waktu itu Bang jadi saya nggak sempat foto aku belum sempat foto kan aku belum lahir waktu itu seandainya kuliahin mungkin dek fotoin buat abang ya itu aja wak kalau memang enggak ada ya sudah aku belum ada Iya aku belum ada waktu itu ya Bang ya seandainya waktu itu aku sudah ada fotoin waktu selfie menjelaskan gitu Oh abang kan bilang tunjukkan maksudnya tunjukkan tuh abang bilang apa minta foto atau minta selfie-nya kalau meminta tunjukkan ayatnya ada huwallah alazhi khalaqolakumma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sabang sama'wat huwa alazhi diala alazhi khalaqolakumma fil ardi jami'an diala yang telah menciptakan bumi ya kemudian ada lagi huwa alazhi ja'ala lakumul arado firasa wassama'a bina'an dia yang menciptakan bumi dan meninggikan langit ada dalilnya Bang pertanyaanku kapan Yesus menciptakan anak Bang ada nggak 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 ada nggak ada ya nggak ada lah namanya diciptakan begitu Bang ya ada lagi pertanyaan lainnya bangku itu nggak diciptakan mbak jangan salah paham lu akan menjadi manusia Yesus diciptakan kok nggak tahu ada ayatnya loh yee kalau saya kasih ayatnya gimana anda mau pargoi tiga macam anda mau pargoi tiga model kalau perusahaan yang saya tunjukkan dalilnya kalau Yesus diciptakan itu kan kolose masa 1b Wahyu pas 4 eh kok begitu kok melintir saya mau bacakan ayatnya belum apa-apa dibilang melintir jangan turun dulu dengarkan dulu ayatnya biarkan anda dengarkan dulu ayatnya kalau Yesus itu ciptaan ayatnya itu kan sudah jelas semarnya tapi mbak itu yang melintir gitu melintir belum saya baca udah anda bilang pelintir saya Wahyu tiga nomor 14 inilah firman dari Amin inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dan ciptaan itu macam manapun karena itu kan kepercayaan saya kok gitu saya membacakan doang kalau dibilang pelintir saya kan bertanya saya kan menjawab aja karena itu kan nggak kepercayaan ibu walaupun jelas emang saya nggak percaya saya cuman bacain apa yang saya tidak percaya Wayu 34 inilah lu kenapa sini bisa kamu ngapain kesini nanya-nanya tapi dikasih tahu enggak mau mendengar jawabannya maksudnya apa sindo endo lele saya kan nanya aja kan saya bilang gitu nggak ada saya sudah menjawab di Alquran saya ada tertulis sudah ya udah saya mau bilangnya kecintaan kan ibu kan ikan Islam dibuka apa apa ini kan kumilikan mau bertanya Islam kan Iya tapi saya juga penginjil jalanan saya juga penginjil wati mau mau lama mau sebentar pun enggak masalah semuanya mau lama aja lama aja lama aja jangan sebentar lama ayo kita bahas semuanya macam manapun mbak mau tahu isi Alkitab semua nggak bisa apa ya tujuannya kan untuk menghujat untuk menghujat menghujat tuh kalian percaya itu terkutuk kamu percaya saya nggak isu terkutuk ya kan ibu yang bilang itu bukan saya bukan gelati apa 313 kan kan begitu ceritanya kok begitu ceritanya Coba baca nih Kristus telah menembus kita dari kutu hukum Taurat lo dengarkan dulu belum apa aku gitu secara mic kok gitu sih anakku anakku masih banyak ingin aku sampaikan kepadamu tapi kau sudah terburu ingin turun aku jangan turun dulu aku sudah lah Tante saya malas ini lho ini iya ini 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 Tante tunjuk jangan turun dulu jangan turun sini Tante cuma mengasih ini anakku Tante kasih ini Kristus telah menembus kita dan terkutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu ini loh Tante kasih tahu ini aja siapa ini terkutuk di siang salib anakku iya deh iya deh ini deh ya siapa Eko adek iso tua kau ini naku anakku bunda berikan kepadamu satu firman Tuhan ini wapun apa kali bohongnya ibu ongkali Apakah Yesus mengajarkan berdusta kok baca ini dulu Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk pengen kali kau panggil abang ya adek lagi nggak menjelaskan kepada abang ada cuman bacain kitab abang baca lah bang baca lah ayat abang ini garanti pas 313 abang abang ke malas kali kok malas kali abang baca ayat abang ini bang dengerlah dulu bang Kristus telah menembus kita ya Bang dengerlah adek lagi baca update lagi menjawab bang bang denger bang denger sama saya disini loh ada lubang Kristus ambak buka labang garanti 313 jawab siapa yang terkutuk ini lho bang penghujat abang penghujat abang penghujat abang beriman kepada penipuan kayak gini nggak mungkin adek beriman kepada Tuhan yang dikutuk bang jangan mengatur disini aja bang dulu abang tengok tuan abang pernah buka celana dalam abang tahu tuan abang bang denger tuan abang buka celana dalam ini bang bang apa bang dek apa bang denger dulu deh apa bang adek bilang adek jelas iya bang adek pengen selamat biar abang enggak menimbul kepada tuannya buka celana nah kita baru bisa beriman ada kepada Allah bang adek ngamu beriman kepada kitab abang aku memperhatikan kita siapa siapa Allah adalah ilah Allah adalah sembahan Tuhan Robul Alamin abang tengoklah ya kitab abang ini masa ada tuan buka celana manusia atau angin bukanlah Allah itu adalah Laisa kamis lisayun lihat aku juga abang banget aku tengok apa bahasa Arab Bang abang ngerti memang siapun abang ngerti abang tengok ini masih lihat aku akan menjadilah Dengok dulu Tuhan buka celana dalam abang enggak tuh ayatnya dengan dulu bang 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 jangan turun lah bang bang sini aja dulu abang sini aja abang jangan turun lihat aku akan menjadi lawanmu demikianlah firman Tuhan semesta alam aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mulutmu eh ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu pada kerajaan inilah Tuhan abang bang buka celana dalam dia kerjanya nah gimana abang member Tuhan kepada Tuhan macam ini adek memenyumatkan abang bang biar abang tak salah bertuhan masa abang memenyumat Tuhan nanti yang buka celana celana dalam kalau dibuka celana dalam adek gimana coba kebayang sama abang satu itu nah dalam kitab abang Tuhan abang mengajarkan membenci katanya Yesus mengasihi Bang jangan turun ya kau bang nyesel kau masuk sini kan Bang masih mau kau datang besok masalah masuk kau selalu pencet kau kan hahaha naik-naik ternyata nggak bisa turun hahaha dia naik nggak bisa turun selamat malam hahaha dia naik-naik bisa turun banget selamat malam Mbak hahaha hahaha bang dia naik bisa turun Eka ingin bertanya boleh nggak sih adek kan cuma adek kan suh adek kan cuma tahu kan adek cuman baca wajah enggak adek-adek adek bacakan dulu kejadian sampai wayu semua oh iya baru saya biar adek paham aku boleh nanya enggak sih boleh bang gitu loh deh adek harus bacakan semua itu jangan dipotong-potong satu Ibrani 2 nomor 9 gitu nah deh tolong dicelaskan yang mana yang mana yang mana Mbak yang mana dek yang mana dek Ibrani 2 nomor 9 diam dulu bang adek-adek menanyi Ibrani 2 nomor 9 ibrani 2 nomor 9 sebentar ya di diam dulu bang sampai wayu oi aku aduh hei abang janganlah ini giliran orang lagi ya Ibrani 2 nomor 9 adekku lagi bertanya ya biar tante jelaskan tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia baik disini adek akan menjelaskan bahwa ini adalah tentang betapa nistanya seorang manusia bernama Yesus dia harus mengalami kematian untuk seluruh manusia ya kalian kok jawab semua ya adek lagi menjawab pertanyaan bang Zuma loh adek lagi belajar adek lagi presentasi sama dosen adek apalah bang ini loh jangan satu kan satunya enggak bisa turun hahaha ini ya hehehe bingung saya ingat kalian ini apa sih apalah sini orang lagi gini bang Zuma tetapi dia yang untuk waktu yang sih apalah kok marah loh dia lu jawabnya apa aku cuma satu bertanya kenapa kau jadi aku lagi menjawab pertanyaan abangku dia lagi tanya tadi ya udah itu aja sudah aku lagi menjawab adek lagi jawab ih apa sih Mbak Uni aja ini maksudnya apa dibuat lebih rendah nah ini Mbak hahaha jadi itu maksudnya dia menulis eh men�it muhammad ada dalam kita excellent disciple bahasa address saya iya gak usah pedulikan biraun aku aja aku penesan ini siapa ya ini kok dibuat lebih rendah baik ini harus punya roh kudus membacanya ya dek zumayah karena ini penuh roh kudus kita harus penuh hikmat ya kita pecah perlahan-lahan ya kita pertama tentukan perikop diam dulu lah kau aku lagi ngajarin orang aku lagi jadi guru nih dalam kitab ibrahim bahasa 2 itu kau diam lah kau disini perikopnya Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat artinya dek zumayah bahwa disini Yesus sangat rendah dia gak ada apa-apa dibanding malaikat apalah ini lho lucu kan lho dia lho bang supaya masih unik dibacain aja unik ada bagian yang miutnya adalah bagiannya yaudah yang miut-miut lah tolong lah aku lagi bacakan ya aku lagi menjelaskan ilmu aku sama bang zumayah ini ya nah itu dua mainnya yang dulu eh lu dia lu 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 ini yang kita mau tanya ini juga degil abang baca di ayat 8 ya bang aku pokoknya kelapanya bang aku mau dari 8 ya bang nah di 8 teman-teman kita baca Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya Tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan Yang tidak takluk kepadanya Tetapi sekarang ini belum kita lihat Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat Jadi dia tempore real Tempor real Dari malaikat-malaikat Tuh, silahkan mang Kita lihat yang oleh karena pendiretaan maut Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat Supaya oleh kasih karunia Elohim Ia mengalami kematian Bagi semua manusia Yesus Yesus dibuat lebih rendah Maksudnya ini apa ini? Disetting gitu ya Dibuat sedisi Muhammad Dipendekin 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 Jadi Tuhannya Kristen Itu dibuat lebih rendah Disetting supaya rendah Itu bang Bang Ada orang bisa naik Nggak bisa turun loh bang Jadi biar dia Diturunkan Dia menceracau bang Menghujat Dia tidak mengerti cara turun Bang Jadi ada Tuhan yang terkutuk di tiang salib Yang disembah oleh manusia Yang ternyata tuannya bersunat Tapi dia tidak bersunat Naik ke atas Menanyakan Nabi Muhammad di sunat Atau tidak Tau-tau dia tidak mengikuti Tuhan yang bersunat Dia bisa naik Nggak bisa turun Kalau Tuhan Kau sama dengan Tuhan Eh Tuhanmu juga loh Tuhanmu dia dinaikkan dan diturunkan Dari tiang salib Tuhan yang disunat Bukan kami yang disunat Iya Tuhanmu yang disunat itu Dinaikkan ke tiang salib Diturunkan Dia nggak bisa turun sendiri Makanya dia minta tolong Eloy Eloy lah Masa baktani Kata dia Siapa yang miyuk saya Berarti berdosa Iya jadi kau Bukan hanya kau yang nggak bisa turun Tuhanmu pun nggak bisa turun Tuhanmu sendiri Tidak turun Dari salib Diturunkan Coba Tuhanmu Siandainya nggak ada yang nurunkan Tergantunglah dia seminggu itu Tiga hari Tiga hari dia tergantung Karena nggak ada tangga Berdosa yang miyuk Nggak bisa turun Mbak Bisa turun Bisa ngga tolong Sama Yesus Berdosa Kita tolong coba-coba Berdoa dalam nama Yesus Bukan cuma Bukan Silahkan Bisa keluar Kayaknya ini Gancet Bisa jadi gancet Luar biasa Kirain punya ilmu Ini yang baru Disapa unik Ya baik Pepe hitam Pepe hitam Silahkan Pepe hitam Muslim Metanon muslim Halo 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 Apa kau Gading Sudah saya turunin aja Sama aja kayak Tuhan Dinaikin dan diturunkan Ya Pepe hitam Silahkan Kalian janganlah sama kayak Yesus Dinaikkan dan diturunkan Dinaikin sendiri Turun sendirilah Pepe hitam Muslim Metanon muslim Pepe hitam Oke Tiron by Muslim Metanon muslim Open your mic This is your turn right now Tiron by Ya Allah Adanya orang Kristen Ya bisa ngga bisa turun Ada 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 Oke Muni Muslim ada apa Bang Ini Ini tadi Saya ngobrol sama kawan Apa sih perbedaannya Isa Almasih Sama Dajjal Almasih Sama-sama Almasih itu loh nih Almasihnya yang Dipertanyakan Jadi begini Bang Almasih itu kan dari Kata Masaha Kalau kita Umat Islam memahami Kenapa beliau diberikan Mengelar Masaha Karena memang Mujizatnya itu Mengusap Ketika dia menyembuhkan Dia mengusap Jadi nanti ada orang yang Mengaku Sama seperti beliau Bisa menyembuhkan orang Maka banyak yang Memanggil dia Almasih 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 Di antaranya adalah Pak Pipo dan Seger-seger Bu Darni juga Akan memuja-muja dia Dan mengatakan Almasih Inilah dia Mesias kita Datang kedua kali Ketiga kali Gitu kan Nah artinya begitu Bang Karena Allah juga Menyebut orang-orang Yang terbiasa disebut Sebagai sebutan Sebut Contoh Pir'aun Pir'aun disebut sebagai Pir'aun 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 Nah dia juga disebut oleh Allah Sebagai Pir'aun Karena apa yang disebutkan oleh Allah Itu yang disebutkan juga Oleh orang-orang Nah jadi dia akan Digelari Almasih Padahal dia bukan Almasih yang sesungguhnya Melainkan dia adalah Dajjal Makanya dia adalah Almasih Dajjal Kalau lebih seperti itu Asumsi saya Silahkan Ya Sudah ya Bang Ada lagi Bang Oke Untuk yang kedua ini Apa bedanya Tanah haram Sama Yang istilahnya Dilarang Diharamkan itu nih Masalahnya kan Harap Nah Yadilah diharamkan Disitu membunuh Diharamkan disitu Keum kafir Diharamkan disitu Berbuat apa yang Tidak diperintahkan Begitu Kurang lebih begitu lah Bang Oke lah Oke 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 Muslim ya Tadak muslim Muslim kan Saya muslim Karena kapan ini Tadi nanya kan Jadi karena saya Sudah punya ibunya Ayo kita masuk ke Komal Saya bilang gitu nih Iya Belajar yang banyak ya Bang Sama kayak saya Saya juga lagi belajar nih Saya belajar sama Bang Juma Tapi Bang Juma sibuk terus ini Oh Bang Juma Kalau mengajar privat Satu persatu Emang gak sulit Bang Jangan kan Bang Juma saya Dan Bang Handi aja Gak mampu Dengarkan aja Apa yang kami sampaikan Di Komal-Komal Catat apa yang kami sampaikan ya Dan kalau perlu Dipahami betul-betul Kalau perlu ditambahkan Hujah kami Biar kita saling bersinergi Untuk menguatkan Argumen masing-masing ya Oke 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 terima kasih Bang Jero Terima kasih semuanya ya Sama-sama Assalamualaikum Ya silahkan teman-teman Aku sedang tidak bersahabat Sekarang ya Yang naik Silahkan non-muslim saja Tapi kalau bisa Jangan kayak tadi Kayak Tuhannya dia Dinaikkan dan diturunkan Bisa naik Gak bisa turun Ada-ada Janya kalian ini Apalah kalian Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya teman-teman Seperti yang Kita sampaikan Berulang-ulang ya Bahwa Komal ini Adalah Komal Yang kita dedikasikan Untuk umat Kristiani Berdiskusi Bertanya-jawab Tentang Islam Jadi teman-teman Yang muslim Tahan-tahan diri Untuk naik Kalaupun ingin bertanya Terkait Apa namanya Informasi lintas agama Belajarlah sistematik Dengarkan Youtube Yang Bang Zuma Pasti akan dapatkan Ilmu-ilmu Disitu Jawaban-jawaban Dari Syubhad Insya Allah Catat Catat Karena tidak mungkin Kami mengajar satu-satu Tidak mungkin Bang Zuma Mengajar ikhwah satu-satu Tidak mungkin ya Beliau juga punya Kesibukan lain Meluangkan waktu beliau Untuk berdebat Berdiskusi lintas agama Di Komal-Komal Ini saja sudah luar biasa Alhamdulillah Beliau juga punya keluarga Punya kerabat Punya pekerjaan Yang harus beliau urus Jadi tidak mungkin Kalian japri Beliau satu-satu Untuk teman-teman Yang muslim Atau non-muslim Ini saya sondingkan Ini berkali-kali Ini atas ACC Bang Zuma Dan ACC Bang Handi Sebagai bapak-bapak Tisaku ya Kalau ada yang ingin Berurusan dengan Bang Zuma Janganlah kalian Chat beliau Karena beliau terlalu sibuk Untuk menanggapi Langsung ke Bang Handi Kalau argensinya itu penting Sampaikan ke Bang Handi Tidak apa-apa Biarkan Bang Handi Yang menerima semua chat Untuk Bang Zuma ya Tidak apa-apa X-XCN Selamat malam Muslim atau non-muslim Karena biarkan Bang Zuma Fokus terhadap Beliau Dan kesehatan Dan kebaikan-kebaikan Terhadap beliau Ya silahkan X-XCN Muslim atau non-muslim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Abangku silahkan Ada yang disampaikan Saya penggemar Berat Bang Juma ini Iya sama bang Saya juga penggemar berat Beliau Bang ya Iya sama Abang mau beli bajunya Nggak 5 juta Buka Harga Wow Katanya penggemar berat Buka harga 5 juta Baju Bang Juma Yang sudah ditandatangani Ya nantilah Kalau saya punya uang Enggak Bercanda Saya gak akan jual Itu ya Ada lagi bang Yang disampaikan bang Itu baju penuruh kudus Itu Kalau dipakai Itu keluar semua Dari Bible Ya ada Ada lagi Oke Naik yang non-muslim Ya Ini udah Jam 00.09 Disini Bang Andi Open mic Perak Open mic Bang Madewa Open mic Halo Silahkan Silahkan Ah teman-teman Jangan lupa Untuk disupport Jualan Bang Dewa Beliau menjual tas Dan juga kaos Dimana di kaos itu Ada wajahnya Siren Sungkar Ya teman-teman Kalau beli itu Langsung terurapi Langsung menggeluar Semuanya keluar Ayat-ayat Matthew Lukas Yohanes Ya Jadi kalau kalian pakai Baju-baju itu Kalian akan membacakan Bible-bible Kalian akan menunjukkan Bahwa Siapa Yesus Menurut Yesus Wah keren kali Belilah baju Bang Dewa Ya Sehingga roh kudus Akan mengurapi kalian Silahkan dibeli Bajunya Bang Dewa Harganya berapa Bang Gak ada Oten Bang Helmi Harganya 120 Teman-teman Disitu ada wajahnya Bang Zuma Dan wajah Uniripa Jangan dicuci Pakai terus Tidur Kerja Kemana-mana dipakai Jangan dicuci Ya Itu saran saya Mau beli kemana Bang Dewa Langsung DM Langsung DM Dewa aja Katanya kalau beli Wajib Minimal 30 pcs Gak boleh dibawa Gak boleh dibawa Jangan Ingat Rasulullah sudah bersabda Bahwa Ketika seseorang lapar Itu bisa mendekatkan dirinya Kepada kukufuran Hari ini dia beriman Kepada Allah Besok dia bisa kafir Jangan biarkan umat Islam Yang apologet ini Yang berjuang Menahan lapar Sehingga akhirnya Dia pindah ke rumbom-bom Kemudian Pargoi 13 macam Jangan Kayak Yuni Mengaku Aku berjumpa Yesus Ganteng Sekali teh kucing Dalam kitab Yesaya Yang kau percayai itu Bahwa Yesus mukanya Nggak Nggak ganteng Buruk rupa Ya Jadi si Yuni berdusta Jangan 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 Support Ikhwah Support semua Bisnisnya para apologet Bisnisnya para mu'alaf Bang Andi Cilebes Dengar-dengar Katanya mau jualan tokek Beli yang banyak Ya Insya Allah Saya akan mengeluarkan Produk-produk Topi Unirifa Ya Lejing Unirifa Jilbab Unirifa Insya Allah Kita akan jualkan Keseluruh alam Yang Kristen mau beli Sahadat dulu Dan disunat dulu Yang perempuan Harus sahadat dulu ya Berjilbab dulu Baru beli Kirim foto Kalau kalian mau beli Tas Unirifa Yang Kristen Kirim foto Berjilbab Habis itu Mengucapkan Ashadu Ala ilaha illallah Ya Yang Kristen Kalau gak Gak usah beli Gak butuh aku duit kalian Ya silahkan Yang mau belanja Ke toko kami Ada all shopnya Unirifa Khusus untuk toko Apologet Udah Tolong dibeli Tas saya Kata Bang Zuma Kalau gak beli Nanti kalian di blok Satu-satu Yang gak beli Tas Unirifa Sama baju bang dewa Kata Bang Zuma Akan di blok Satu-satu ya Di keranjang kuning Tidak ada keranjang kuningnya Bentar Unik Sambil nunggu Oten Si Ada Itu Skincarenya Unik Si Mana Teh Itu Anaknya Gurunda Skincare Maksudnya Kuma Tanya Kawa Kama Skincare Si Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh update Belum ngerti Anaknya Gurunda Sering promosi Sering promosi Suruh promosi dulu Oh Suruh promosi Beliau jual Skincare Ke beliau gitu Oh iya Ya Ini dia ya Iya Kang Tengah ngomongnya Gak jelas Padahal aku lagi Mempromosikan Skincare Buat teman-teman Semua Kalau ingin Secantik Kade Belilah Skincare Ini Ini adalah Skincare Ya teman-teman Skincare Ini Jadi kalau kalian Ingin wajah kalian Tidak lagi Seperti Bu Unik Maka kalian Belilah Skincare Ini Dengan Skincare Ini Kalian bisa Cantik Seperti Kade Motonya Apa Ingin cantik Seperti Kade Pakai Skincare Ini Design Nah gitu Caranya ya Jadi kalau Kalian yang ingin Berkaca Bacakan Mantranya Dulu Ingin cantik Seperti Kade Pakai Skincare Ini Design Begitu ya Keluarkan uap-uap Yang ada di mulut kalian Ulangi sekali lagi Tutorialnya Ingin cantik Seperti Kade Pakai Skincare Ini Design Begitu ya Ingin ganteng Seperti Bang Zuma Pakai Tas Uniriva Gitu ya Gitu ya Udah Itu aja Baik Ingin manis Seperti Mahadewa Silahkan Beli Kaosnya Ya 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 Bang Apok Riva Silahkan Islam atau Non-Islam Ingin Sepatu Gendut Seperti Kores Ada Kami Selalu Di Playstore Yang mau pesen Silahkan ya Ini teman-teman Oh iya Ini Mumpung saya Ini saya Tondingkan ya Ini Aduh Berisik kali Tanggal 13 Agustus Nanti Insya Allah API Akan mengadakan Sebuah Perhelatan Besar Cetar Membahana Dimana Insya Allah Akan ada Debat Offline API Akan mengadakan Sebuah Perhelatan Yang luar biasa Dan teman-teman Yang mau Men-support Silahkan Oh saya Mau kasih itu Aqua Yang nonton Silahkan Jangan Aqua Ya produk Jonis Oh saya Mau kasih itu Minuman mineral Saya cuman Bisanya segitu Silahkan Ikhwah Bagikan kepada Para penonton Biar mereka Tidak kehausan Ya Kemudian Saya bikin Bakwan Di rumah 1500 Bakwan Saya bagikan Kepada para penonton Silahkan Ikhwah Kita terima Oh saya Tidak mau Saya mau Mengongkosi Akankian Santang Ke Zimbabwe Terus balik lagi Tidak apa-apa Silahkan Kita terima Insya Allah Kita terima Dengan baik Dan benar Dan teman-teman Oh saya mau Si pera nanti Kalau si ananya Ke debat itu Pakai kursi roda Saya yang dorong Silahkan Tidak apa-apa Ya Artinya apa Kita terbuka Untuk saling bersinergi Membuat Acara perhelatan APEI Semakin cetar Dan membahana Karena setelah itu Akan ada lagi Acara yang cetar Dan membahana Juga Yaitu Apologet Awards Indonesia Dimana disitu Akan bertaburan Hadiah Milyaran Insya Allah Doakan ya Milyarannya Karena sudah ada Sultan-sultan kita Yang sudah membagikan Uang-uangnya Untuk dibagikan kepada Mereka yang akan Memenangkan Piala-piala tersebut Dan para netizen Ada dua nominasi Berebut kalian Berebut Satu nomin Nominasinya adalah Netizen Bang Zuma Tersolid Siapa yang memang Tiap hari ditonton Dan Bang Zuma Akan sebutkan Nama netizen itu Kalian akan memenangkan Hadiah Bisa jadi dapat Mobil Rubikon Dan umroh ke Golgota Astagfirullah Umroh ke Mekah Bolak-balik selama Tiga kali Mana tahu Mana tahu Kan aku gak janji Mana tahu Ada yang ngasih Dia itu Nah terus Andainya netizen Netizen yang kedua Adalah netizen tergokil Dimana kata-katanya Membuat kami Para apologet Tersenyum Ternyik-nyik Sendiri ya Itu kita kasih Nominasinya nanti Dan sudah Disponsori Disponsori Acara ini Oleh Yang pertama Oleh KD Dengan Memberikan 5 juta rupiah Beserta 10 paket Skincare Cantik Dari Uniriva Yaitu Mensponsori Dengan 500 ribu Beda lah Aku sama KD 500 ribu Dengan Satu tas kulit Yang akan dibagikan Makcik 1 juta rupiah Tempat lagi ya Untuk sementara itu Dulu ya Nanti saya sebutkan semua Ini harus disebutkan ya guys Bukan berarti ini Ria ya Tidak karena ini Untuk perhelatan Biar transparasinya Dan teman-teman Akan lihat Siapa nama-nama Semua yang ikut Berkontribusi disini Di website Uniriva Nanti pada tanggal 1 Kalian boleh voting Silahkan voting Silahkan voting Nanti di messias.org Yang akan dibuka Tanggal 30 dan tanggal 1 Kalian sudah boleh voting Silahkan kalian pilih Siapapun yang kalian sukai Di antaranya ada Bang Faruk Sianipar Fandi Ahmad Tidak termasuk Bang Zuma Dan juga Bang Jibril Kenapa para senior Yang sudah bau maghrib Tidak boleh ikut nominasi Karena mereka pasti menang Silahkan lanjut Uniriva Abis makan apa Terang ada OT Ngapain coba diam-diam aja Kasianlah mereka 3,2 juta Miliar Wanusia Tidak dihibur Coba Tapi aku pikir Itu Mereka itu Pasti di mute ya Suaranya gak ada Terus Gak pakai headset Gak kedengeran Beneran M Kenapa Bang Eh kenapa Bang Kenapa Kang Itu yang nonton itu Gak pakai headset Mereka gak ngedengerin Bodo amat Siapa yang suruh pakai headset Makanya jangan pakai headset Dengerin aku Ya teman-teman semua Yang pertama sekali Yang harus saya ucapkan Adalah kalian Yang ingin Ya nih mohon maaf Yang ingin berkontribusi Untuk perhelatan Tanggal ini Tanggal 13 Ya Debat diskusi Akademis Offline Lintas agama APII Ingin berkontribusi Buat dana Oldu saya Ada duit saya nih Di ATM Sekitar 1 miliar Koma 500 ribu 30 ribu Rupiah gitu kan 530 ribu 30 ribunya bagikan Ke APII Gak apa-apa Silahkan ya Bantu-bantu Ya Itu aja Silahkan kita sampaikan dulu Andika Muslim atau non-muslim Andika Muslim atau non-muslim Andika Muslim Komana tidur di komal Andika Muslim atau non-muslim Kita nak butuh berhala Berhala udah banyak di gereja katolik Andika Aduh Bilboi Muslim atau non-muslim Assalamualaikum Muni Saya Muslim Ya Ini tau nih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dimas kan Oh bukan Siapa ini Ini Billy Ya Billy Silahkan Billy Izin Ini Bang Zuma Ini gak ya Monitor Gak tau Kita tanya dulu Bang Abang monitor gak Bang Gak Gak monitor Gak Zuma lagi Meeting Wala Lagi badminton Ditunggu aja Oh ikut dong Bukan Bukan badminton Lagi main sepatu roda Katanya Iya Ada lagi yang Disampaikan bang Enggak sih Sebenarnya kan Sebelumnya saya pernah Menawarkan diri Untuk Ke bang Zuma Ya untuk Menawarkan diri Astagfirullah Bang Bang Zuma itu masih Suka perempuan Bang Lailah Bang Bang Jangan gitulah Beliau itu masih Mencintai perempuan Menawarkan diri Untuk support Masudnya gitu Astagfirullah Lajim Terkejut Untuk support Gak gitu Jangan lah ya Jangan coba-coba Menawarkan diri Yang laki-laki Kepada bang Zuma Tolong Kalian akan berhadapan Dengan saya Saya normal Saya punya istri Ya jangan Menawarkan diri Kalian kepada bang Zuma Bang Zuma Gak akan mau Ya bang Billy Apa yang ditawarkan Dari diri Abang Menawarkan diri Ini untuk support Desain Rumah subsidi Bang Zuma Saya sudah WA Ke kontak admin Tapi Belum direspon Sih Gitu Terima Kok apa Aja Gitu Oh iya Gitu Nih Gak paham Saya Bang Ya Gak ngerti Saya Bang Wah Kok tau Sitor Lampas kerja Aja bang Somba bang Zuma Gimana sih Kirim Itu CV-nya Ke bang Zuma Oh Oh saya Saya lagi kerja Juga Di sini Kejauhan Kalau harus ke bang Zuma Kayaknya Ya udah deh Lagi bang Menawarkan diri Kepada bang Kian Santang Mungkin Ya boleh Boleh Kalau mau Ya kalau udah Nggak ada Baik bang Billy Terima kasih Atas Apa yang disampaikan Barusan Semoga Mendapatkan Apa yang diinginkan Ya Ijin saya turunkan Bang Billy Boy Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat selalu Oke Mancua Mancua Silahkan Mancuwana Mancuwana Halo Mancuwana Aduh Udah lah Diamlah Aku lah Dipada aku nyanyi Nanti Kan Kian Santang lah Ambil alilah Kepin Ngomong Bangkores Monitor Bangkores Ya Masuk Suara saya jelas Kayak Aduh noise Parah Sakit Sakit Parah Banget Parah Ijit Distort Parah Parah Ijit Kalian Parah Ijit Ya Allah Ya Allah Untuk Siap 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 Apa katanya Oh iya Apa Kriva Muslim Atau non Muslim Ya ampun Saya mah Bingung jawabnya Ini Ya sebelum Saya turunkan Silahkan Ada yang Sampaikan Mana Tasnya Tasnya Ini Minta alamat Udah pada Ngirim alamat Yang dapat Tas ya Yang dapat Tas Sudah Kirim alamat Belum Yang dapat Tas Sudah Kirim alamat Belum Kirim alamat Ini Si Andika Naik lagi Ya Andika Silahkan Andika Buat Teman-teman Yang di bawah Kalau Nggak Tep-tep layar Saya doain Jempolnya Di neraka Badannya Di surga Ya Allah Jahat Makanya Sudah Kohin Jempolnya Biar Bermanfaat Untuk Alam Eh Tadi si Marvin Tadi bagus Ya Dia Apa Namanya Masih 16 Tahun Dia udah Mencari Tuhannya Keren banget Kayak gitu Itu harus Dibimbing Mudah-mudahan Dia diskusi Disini Dapat Banyak Wejangan Dari Bang Zuma Mudah-mudahan Dia bisa Bisa Apa ya Di Ijabah Dijamah Dapat Hidayah Mohia Silahkan Muslim Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Apa yang bisa dibantu Kalau ini Saya mau nanya dong Tentang Ismail Itu Tentang Apa sih Apa perbedaan Muhammadiyah Sama NU Itu Gimana Itu nama doang Muhammadiyah Itu Dari kata Muhammad Dan Ayah Itu artinya Pengikut Muhammad Sallallahu Salam NU Itu Nadatul Ulama Artinya Pengikut para ulama Ya Sama aja Mereka Sama-sama Pengikut Mereka Mereka Para ulama Kalau Muhammadiyah Mengaku Pengikut Nabi Muhammad Denam aja Kalau untuk Mereka Lebih Berbedanya Itu paling Di sunnah Mereka Lebih memilih Oh yang satu Berkunut Yang satu Tidak Tapi dua-duanya Itu sholat Mewajibkan sholat Itu yang penting Ya Itu organisasi Brother Menyak Itu ada lagi Tetap Sama aja Kalau yang Substansi Eh sorry Yang fundamental Itu sama Tidak ada perbedaan Antara NU Dan Muhammadiyah Tentang siapa Tuhan Tentang siapa Nabi Tentang bagaimana Al-Quran Tidak ada Pilihan sunnah Itu wajar Adik Kalau senanya Kamu misalkannya Memilih sunnah Untuk Memakai celana Cingkrang Kalau si perah Dia lebih Memilih Untuk memanjangkan Jenggot Apa 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 salahnya Itu pilihan Pilihan Bersunnah Pilihan Anjuran-anjuran Diikuti gitu loh Gurunya sama itu Kaya Haji Ahmad Dalan Apa Ahmad Dalan pula Siapa namanya Aduh Nama aslinya Lupa aku Ya Nama asli beliau Lupa aku ya Nama Petinggi Siapa Penemu Muhammadiyah Nama asli beliau Kaya Haji Haji Masyari Itu NU Bukan Yang itu Nama beliau itu Agak ke Sumatera-Sumateran Bukan Haji Masyari itu NU Darwis Muhammad Darwis itu adalah Kaya Haji Ahmad Dalan Nama aslinya adalah Muhammad Darwis Beliau itu Sama gurunya dengan Kaya Haji Haji Masyari Begitu Gitu ya Muhammad Yash Ada lagi yang Muntanyakan Saya ini adalah Orang yang Berada di Muhammadiyah Dan diajarkan Kemuhammadiyahan Saya Secara mindset Mengikuti Muhammadiyah Tetapi Dari kecil Saya diajarkan Ahmad Dalan itu Iya Tapi nama aslinya Muhammad Nasir Nama aslinya Muhammad Nasir Kaya Haji Ahmad Dalan Iya Nama asli beliau adalah Itu tadi yang saya sebutkan Itu Masya Allah Semoga beliau berdua itu Diberikan tempat terindah Karena beliau Menghasilkan Apa Memprakasai Hadirnya Organisasi Organisasi Islam Ya itu Oke Terima kasih ya Ya Siap Sehat Selalu Kalian Selamat menikmati